Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 106. Namun yang pertama-tama dilakukan oleh para cantrik adalah menilai kemampuan mereka yang menyatakan diri untuk ikut berlatih di padepokan itu. Meskipun tidak sangat teliti sebagaimana saat mereka menilai kemampuan para cantrik, namun penilaian itu dapat dipergunakan untuk M.M. bagi-bagi orang-orang padukuhan yang mengikuti latihan-latihan itu dalam kelompok-kelompok tanpa M.M. perhatikan dari padukuhan mana saja mereka berasal. Ketika saatnya latihan-latihan itu deimulai, ternyata bahwa kemauan mereka tidak kalah tinggi dari para cantrik di padepokan bajera setah itu. Meskipun waktu yang diperuntukkan bagi M.M. mereka lebih pendek dari para cantrik, tetapi kemauan mereka ternyata benar-benar M.M. bakar jantung mereka. Karena itu, maka para cantrik tidak ingin mengecewakan mereka sehingga para cantrik pun menunjukkan kemauan yang tinggi menuntun mereka meningkatkan kemampuan orang-orang dari padukuhan-padukuhan sebelah meniebelah padepokan itu. Dengan demikian M.A.K. seisi padepokan bajera setah telah menjadi sibuk. Latihan-latihan berlangsung dengan kemauan yang tinggi. Mahisa Murti pun tenggelam pula dalam kesibukan itu. Bahkan Mahisa Murti secara khusus telah menempa Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Murti pun telah M.M. berikan waktunya untuk Wantilan yang M.M.M. punya tataran yang berbeda serta landasan ilmu yang berbeda pula, sehingga Wantilan pun harus mendapat penanganan yang khusus. Dengan caranya, maka seisi padepokan bajera setah itu pun menjadi semakin meningkat pula. Para cantrik tertua dari padepokan itu pun langsung mendapat latihan-latihan dari Mahisa Murti sendiri, sehingga dengan demikian maka Mahisa Murti benar-benar telah menghabiskan waktunya bagi padepokannya. Dalam kesempatan tertentu, Mahisa Semu pun telah diberi wawenang oleh Mahisa Murti untuk M.M. berikan latihan-latihan kepada para cantrik yang masih muda. Bukan saja muda umurnya, tetapi juga mereka yang belum lama berada di padepokan itu. Tetapi Mahisa Murti tidak dapat menirahkan sekelompok cantrik kepada Wantilan, karena Wantilan M.M. punya dasar yang berbeda. Hanya untuk latihan-latihan dasar M.M. sifatnya umum, Wantilan dapat M.M. bantu Mahisa Murti M.M. berikan tuntunan kepada para cantrik. Terutama mengenai ketahanan tubuh serta penguasaan gerak-gerak dasar yang paling sederhana untuk M.M. persiapkan para cantrik itu mulai dengan gerak-gerak dasar yang menjurus pada unsur-unsur ilmu yang dipelajari. Dengan latihan-latihan khusus yang berat, maka Mahisa Amping ternyata tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ilmunya. Dengan demikian maka ilmu Y.M. dipelajarinya seakan-akan telah M.M. nyatu di dalam dirinya. Sadar atau tidak sadar, maka setiap gerak anak itu seakan-akan telah terkendali dengan mapan. Mahisa Semun semakin lama menjadi semakin M.M. yakinkan. Penaganya tumbuh dengan mantap sebagaimana tubuhnya Y.M. berkembang dengan tinggi dan kekar. Latihan-latihan yang berat telah M.M. bentuk tubuhnya menjadi seorang Y.M. gagah dan kuat. Setiap pagi, Mahisa Semu telah berlatih sambil M.M. bentuk tubuhnya menurut petunjuk Mahisa Murti. Sejak sebelum matahari terbit, Mahisa Semu telah M. menitikan keringat dari lubang-lubang kulitnya bersama beberapa orang cantrik yang diserahkan kepadanya. Mereka M. memanfaatkan lingkungan yang luas serta lereng-lereng pegunungan di sekitar padepuakan. Meskipun demikian, para cantrik itu tidak melupakan tugas-tugas M. mereka sehari-hari dalam kehidupan sewajarnya. Setelah berlatih di pagi hari, kemudian M.M. bersihkan diri dan makan pagi, maka para cantrik itu pun telah melakukan tugas mereka sehari-hari. Di antara M. mereka ada yang pergi ke sawah yang diperuntukkan bagi padepokan bajera serta ada yang pergi ke kolam ke olam ikan, ke pategalan dan ada yang melakukan tugas-tugas yang lain. Pandi besi dengan kemampuan yang lebih dari pandi besi kebanyakan setelah mereka M. mendapat tuntunan khusus. Ada di antara mereka yang mengurusi peternakan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi di antara mereka terdapat kelompok-kelompok yang berada di sanggar-sanggar bergantian. Mereka dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan kemampuan ilmu mereka. Baru menjelang sore, maka hampir semua cantrik turun untuk melakukan latihan-latihan sehingga halaman. Kebun dan bahkan arah-arah di luar dinding padepokan menjadi penuh, termasuk anak-anak muda dan orang-orang padukuhan di sekitar padepokan bajera serta, sesuai dengan tataran dan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Sementara padepokan bajera serta tenggelam dalam kesibukan Yeang MM berikan arti Yeang penting bagi perkembangan padepokan itu, maka mah isap pukat yang berada di kota raja telah menjalani kehidupannya dalam suasana Yeang berbeda. Hubungannya semakin lama menjadi semakin akrab dengan Sasi. Ternyata orang tua Sasi benar-benar tidak berkeberatan atas hubungan itu sebagaimana Mahendra sendiri. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, mah isap pukat masih saja merenungi dirinya sendiri dalam hubungannya dengan padepokan yang telah ditinggalkan meskipun menurut pengertiannya hanya sementara. Tetapi setiap kali sebuah pertanyaan pun timbul apakah benar bahwa ia hanya meninggalkan padepokannya untuk sementara? Apalagi ketika pada suatu ketika ayahnya, Mahendrai memanggilnya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepadanya mah isap pukat. Aku M melihat bahwa hubunganmu dengan Sasi semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Bukan niatku untuk M menghalangi, apalagi menurut penilaian ku Arya Kuda Cemani tidak berkeberatan sama sekali dengan hubunganmu itu. Tetapi dengan demikian M AK ada satu hal yang harus kau perhatikan. Mah isap pukat M M perhatikan kata-kata ayahnya itu dengan sungguh-sungguh pula. Namun sudah terasa olehnya, kemana arah pembicaraan ayahnya itu. Karena itu, Mah isap pukat tidak terkejut ketika ayahnya kemudian berkata Mah isap pukat. Masih ada satu hal yang harus kau penuhi sebelum kau benar-benar M memasuki satu lingkungan kehidupan yang baru. Maksudku, apabila kau benar-benar ingin berumah tangga, Mah isap pukat M menundukkan kepalanya. Tetapi ia sudah tahu bahwa ayahnya tentu akan berbicara tentang kehidupannya setelah ia benar-benar M M asuki jenjang kehidupan berkeluarga. Tetapi Mah isap pukat tidak ingin mendahului ayahnya. Karena itu, maka ia hanya diam sambil menunggu. Sebenarnya lah ayahnya pun kemudian berkata Mah isap pukat. Kau harus mulai berpikir sejak sekarang. Jika kau kelak berumah tangga, apa igel akan kau lakukan? Apakah kau akan kembali ke padepokan dan mengajak istrimu hidup menurut caramu di padepokan atau kau mulai em-embayangkan satu bentuk kehidupan yang lain? Mah isap pukat tidak segera em menjawab. Namun sebenarnya lah bahwa Mah andera em memang em menjadi gelisah em em ikirkannya. Jika Mah isap pukat ingin hidup di padepokan, maka ia em rasa sangat kasihan kepada Mah isamurti. Tanpa setahu Mah isap pukat, maka Mah isamurti hidupnya akan tersiksa setiap hari untuk waktu yang panjang tanpa batas. Bahwa dengan mengorbankan perasaannya sendiri Mah isamurti telah em meninggalkan Mah isap pukat di Singasari. Mah isamurti termasuk seorang anak muda yegeet tahu diri dan tidak em em mentingkan dirinya sendiri. Tetapi jika ia tersiksa setiap hari, maka ada kemungkinan bahwa Mah isamurti lah ikhlak akan em meninggalkan padepokan bajera setah. Sementara itu belum tentu bahwa Sasi akan dapat menerima satu bentuk kehidupan di padepokan. Mungkin sebelum perkawinan itu terjadi, selagi angan-angannya melambung tinggi, Sasi berniat untuk hidup bersama dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, apa yang terjadi kemudian mungkin akan berbeda. Sasi dapat saja terbentur pada batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya, sehingga kehidupan di padepokan akan terasa sangat em em bosankan. Dalam pada itu, Mah isap Pukat pun menjadi bimbang pula. Apalagi ketika ayahnya berkata Pukat, sampai sekarang kau adalah seorang pemimpin sebuah padepokan. Kau hidup dalam satu suasana yang sangat khusus. Sementara Sasi terbiasa hidup di kota raja. Aku tidak dapat em em bayangkan, apakah jadi nih ajika Sasi kau ajak mencoba hidup di padepokan dengan gaya hidup orang-orang padepokan. Mah isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ayahnya ingin menasehatkan kepadanya agar ia tidak em em bewa Sasi kepada pokan. Namun Mah isap Pukat tidak tahu pasti alasan ayahnya YG sebenarnya lah Mah isap Pukat telah mengorbankan perasaannya ia tertuju kepada Sasi. Bagi Mah isap Pukat, maka alasan utama adalah kebiasaan dan tatanan hidup keluarga Sasi yang jauh berbeda dengan tatanan hidup di padepokan, sehingga dengan demikian, maka satu kemungkinan yang tidak diharapkan akan dapat terjadi atas Sasi. Dengan nada dalam, MAK Mah isap Pukat pun justru telah bertanya ayah, aku justru ingin mendapat petunjuk dari AYEAH. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata Mah isap Pukat. Jika kau bertanya kepadaku, maka jawabku tentu em mengandung pengertian yang menguntungkan diriku pula. Karena bagaimanapun aku tidak dapat melepaskan kepentinganku sendiri. Maksud AYEAH bertanya Mah isap Pukat. Mah isap Pukat, aku ingin menasehatkan kepadamu, sebaiknya kau tidak usah kembali kepada pokan. Setidak-tidaknya untuk sementara. Kau dapat mencari sumber kehidupan di sini. Adalah kebetulan bahwa aku em em punyai hubungan betapapun jauhnya dengan Sri Maharaja. Jika kau berminat, aku dapat em em bawah kau menghadap. Jika bukan Sri Maharaja, maka aku dapat menyampaikannya Wreda Menteri atau pejabat-pejabat yang lain yang aku kenal. Mah isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada rendah ia berkata tetapi apa yang dapat aku lakukan AYEAH? Selama ini aku hidup di sebuah padepokan, sehingga yang aku kerjakan tidak lebih dari pekerjaan seorang cantri dan sekaligus seorang petani. Jika aku harus bekerja di istana, apa yang dapat aku perbuat selain menjadi jurutaman? Tetapi ayahnya em menggeleng. Katanya kau dapat menjadi seorang prajurit. Kau em em punyai kemampuan dasar dalam melahkanuragan bahkan jika dilakukan pendadarampun kawakan em em punyai kesempatan cukup untuk diterima di antara mereka yang menyatakan keinginan mereka menjadi prajurit. Bahkan mungkin kawakan dapat diterima em menjadi pelayan dalam yang em em punyai tugas keprajuritan di dalam lingkungan istana. Mah isap Pukat em em ngangguk-angguk. Ia teringat kepada saudara-saudara sasi dan kawan-kawannya. Tataran kemampuan em mereka tidak terlalu tinggi, sehingga jika ia ikut dalam pendadaran, maka kemampuannya tentu lebih baik dari anak-anak muda itu. Untuk beberapa saat mah isap Pukat termangu em mangu. Namun kemudian ia pun menjawab aku menurut saja, yang mana yang terbaik menurut ayah. Ada dua bidang yang terbaik bagimu. Bidang keprajuritan atau sebagai pelayan dalam. Jika kesempatan terbuka, bagiku kau lebih baik menjadi seorang pelayan dalam. Tugasnya em irip dengan tugas keprajuritan, tetapi juga em em punya tanggung jawab atas keamanan seisi istana dan melayani isi istana pula. Narpacunatka maksud tayah bertanya mah isap Pukat? Bukan. Tetapi pelayan dalam em memang dapat diperintah oleh narpacunatka. Mah isap Pukat em em ngangguk-angguk. Katanya mana yang baik menurut tayah, aku tidak akan berkeberatan melakukannya. Mahendra mengangguk-angguk. Tetapi untuk sementara ia sudah berhasil em em isahkan mah isap Pukat dari mah isamurti apabila mah isap Pukat benar-benar akan berumah tangga. Dengan seorang gadis yang kebetulan pernah menarik hati mah isamurti itu pula. Tetapi sebagai akibat dari keinginannya itu, maka Mahendra pun harus em menghubungi para pejabat di Istana Singasari. Bahkan ternyata kemudian, dalam satu kesempatan Mahendra sempat menghadap Sri Maharaja di Singasari. Ternyata keinginan Mahendra untuk em mengabdikan anak laki-lakinya itu telah didengar pula oleh Sri Maharaja di Singasari. Ternyata Sri Maharaja justru dengan senang hati em em merintahkan agar anak laki-laki Mahendra itu dapat diterima sebagai pelayan dalam. Mahendra em memang menjadi sangat bergembira. Sebagaimana dititahkan oleh Sri Maharaja, maka Mahendra pun telah em menghubungi Manggala yang em em impin pelayan dalam di Istana Singasari itu. Apa titah Sri Maharaja bertanya Gajah Saraya, Manggala yang em em impin pelayan dalam itu. Seperti yang sudah aku katakan jawab Mahendra Sri Maharaja bertitah bahwa Sri Maharaja berkenan atas permohonan anakku untuk menjadi pelayanan dalam. Untuk apa hal seperti ini kau sampaikan kepada Sri Maharaja? Bukankah ada bermacam em acam persoalan yang harus dipikirkan oleh Sri Maharaja? Tentu Sri Maharaja tidak sempat memikirkan persoalan anakmu itu. Tetapi Sri Maharaja justru sudah mendengar bahwa Mahisap Pukat ingin mengabdikan diri dalam lingkungan pelayan dalam di Istana Singasari. Sebelum aku em mengatakan sesuatu tentang anakku itu, maka Sri Maharajalah yang justru bertanya kepadaku. Mustahil jawab Gajah Saraya aku belum pernah menyampaikannya kepada Sri Maharaja. Entahlah. Aku tidak tahu siapakah ye yang menyampaikannya kepada Sri Maharaja. Tetapi Sri Maharaja sudah mengetahuinya dan bahkan Sri Maharaja berkenan sekali atas keinginan anakku itu jawab Mahendra. Mahendra berkata Gajah Saraya sebenarnya kau tidak perlu bertumpu kepada Sri Maharaja. Bukankah sebelumnya aku juga sudah menyatakan akan emeng usahakan agar anakmu dapat diterima asal anakmu emeng menuhi persyaratannya. Aku mengucapkan terima kasih, Gajah Saraya sahut Mahendra mudah-mudahan anak itu emeng menuhi syarat yang diwajibkan. Tetapi aku justru menjadi kecewa karena kau telah menyampaikan langsung kepada Sri Maharaja. Agaknya kau tidak percaya kepadaku, berkata Gajah Saraya itu kemudian. Kau salah paham Gajah Saraya jawab Mahendra aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi justru kau yang tidak percaya kepadaku. Cobalah kau ingat-ingat, siapa saja yang pernah emeng ngetahui bahwa anakku akan emeng abdikan diri dalam lingkungan pelayan dalam di Istana Singasari? Mungkin orang itulah yang telah emeng nyampaikannya kepada Sri Maharaja. Apakah kepentingan mereka menyampaikan hal ini kepada Sri Maharaja bertanya Gajah Saraya? Mahendra hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti bahwa Arya Kuda Cemani juga pernah emeng mendengar keinginannya untuk mengabdikan anaknya dalam lingkungan pelayan dalam. Bahkan Arya Kuda Cemani sangat menyetujui, karena hal itu langsung atau tidak langsung menyangkut diri Arya Kuda Cemani itu sendiri. Justru karena Mahisap Pukat telah berhubungan degenansasi anak perempuan Arya Kuda Cemani itu. Apakah Arya Cemani yang telah menyampaikan keinginan Mahisap Pukat itu kaya pada Sri Maharaja bertanya Mahendra di dalam hatinya? Tetapi sudah barang tentu bahwa Mahendra tidak mengatakan hal itu kepada Gajah Saraya. Tetapi salah paham itu harus diluruskan. Karena itu, maka Mahendra pun kemudian berkata baiklah Gajah Saraya. Pada kesempatan lain, jika aku menghadap lagi, maka aku akan bertanya kepada Sri Maharaja, siapakah yang telah menyampaikan keinginan Mahisap Pukat untuk emeng adi itu kepada Sri Maharaja? Kau berani melakukannya bertanya Gajah Saraya. Kenapa tidak? Sri Maharaja adalah seorang yang hatinya seluas lautan. Demitian pula Ratu Angabaya, sepupu Sri Maharaja yang mendampinginya eme merintah di Singasari itu. Seandainya aku eme nyampaikan pertanyaan itu, maka kedua-duanya tentu tidak akan marah. Kau terlalu deksura, Mahendra. Kau kira keduanya itu kawanmu bermain berkata Gajah Saraya. Tentu tidak Gajah Saraya. Tetapi aku mengenal keduanya sejak lama. Sejak saudara-saudaraku masih emeng adi di sini, jawab Mahendra. Lalu katanya pula kau pun tentu mengerti, kenapa aku sekarang tinggal di Istana Singasari. Gajah Saraya termangu emangu sejenak. Tetapi ia harus menilai kembali keberadaan Mahendra di Istana itu. Meskipun demikian, Gajah Saraya itu berkata baiklah. Apapun yang kau lakukan, akulah yang berwenang untuk melakukan pendadaran atas anakmu itu. Akulah yang dapat menilai, apakah anakmu pantas menjadi seorang pelayan dalam atau tidak. Pernyataan itu emang emang buat jantung Mahendra berdesir. Namun Mahendra sadar, bahwa ia emang tidak dapat berbuat banyak tanpa harus emenimbulkan persoalan dengan Gajah Saraya. Karena itu, maka Mahendra emang lebih banyak emenunggu. Mahendra berniat agar anaknya dapat diterima dalam lingkungan pelayan dalam tanpa emang buat persoalan. Karena itu, maka sebaiknya Mah Isap Kukat menempuh syarat-syarat yang sewajarnya dilakukan untuk dapat diterima menjadi pelayan dalam. Ketika hal itu dikatakan kepada Arya Kuda Cemani, maka Arya Kuda Cemani itu pun berkata Gajah Saraya ternyata tidak berpandangan luas. Hatinya getas seperti ranting yang kering. Sentuhan kecil saja emem buat hatinya patah. Seharusnya ia tidak merasa tersinggung. Jika hal itu diketahui Sri Mah Araja, maka justru Gajah Saraya lah yang akan mendapat murka. Tetapi biarlah Mah Isap Kukat eme memasuki lingkungan pelayan dalam sesuai dengan syarat-syarat yang harus ditempuhnya, berkata Mahendra kemudian. Arya Kuda Cemani mengangguk-angguk. Katanya ya, aku yakin syarat apapun yang diberikan, jika itu tetap dalam kewajaran, tentu akan dapat dilaluinya. Pendadaran yang betapapun beratnya asal masih sesuai dengan paugeran yang berlaku tentu akan dapat diatasinya. Kecuali jika ada permainan lain. Jika hal itu terjadi, aku eme mempunyai wewenang untuk eme memberikan laporan. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak perlu terjadi, berkata Mahendra. Arya Kuda Cemani tersenyum. Sambil eme mengangguk-angguk ia berkata akhirnya kita juga berpaling kaya pada kepentingan diri. Jika persoalannya menyangkut diri kita masing-masing langsung atau tidak langsung, rasa-rasanya kita juga ingin turut campur. Ya, jawab Mahendra. Namun katanya kemudian tetapi justru rasa keadilan kita tersinggung. Arya Kuda Cemani tertawa. Tetapi mereka sepakat untuk tidak berbuat sesuatu sampai saat pendadaran itu datang. Mereka akan menyaksikan apakah pendadaran itu berlangsung wajar atau tidak. Adalah kebetulan bahwa Istana Sing Sari eme memang sedang eme membutuhkan 10 orang pelayan dalam baru. Diutamakan mereka yang masih muda dengan harapan bahwa mereka di hari mendatang akan dapat eme menjadi pelayan dalam. Yang mampu menggantikan mereka yang menjadi semakin tua. Karena yang menyatakan diri untuk eme memasuki lingkungan pelayan dalam itu melebih dari yang dibutuhkan, maka mereka yang eme nyatakan diri untuk ikut dalam pendadaran sudah menyadari bahwa pendadaran akan berlangsung berat. 25 orang akan eme mengikuti pendadaran. Sementara yang akan diterima hanya 10 orang. Meskipun demikian Mahendra tidak ingin menempuh jalan pintas eme meskipun seandainya hal itu dapat dilakukan. Apalagi Sri Maharaja sendiri telah eme nyatakan berkenan jika anak Mahendra dapat diterima menjadi pelayan dalam. Demikianlah, maka pada saat yang telah ditentukan, maka Manggala Gajah Saraya telah eme menggil ke 25 orang yang menyatakan diri untuk eme-em asuki lingkungan pelayan dalam itu. Mereka akan mengikuti pendadaran yang akan dibaktikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, 25 orang itu harus menempuh perjalanan dalam jarak tertentu. Jalan itu melalui beberapa rintangan alam yang cukup berat. Jalan Ie Ang eme memang dipilih melalui lereng-lereng bukit, MNE berang sungai dan hutan-hutan kecil. Perjalanan yang akan makan waktu sehari semalam tanpa eme bawa bekal sama sekali. Mereka yang dapat menempuh serintangan alam itulah yang kemudian akan mengikuti pendadaran yang kedua. Mereka akan dilepas seorang demi seorang tanpa diberi ancar-ancar jalan Ie Ang akan eme mereka lalui. Yang ada hanyalah isyarat-isyarat yang harus mereka cari di sepanjang jalan. Di tempat-tempat tertentu mereka akan menjumpai gardu-gardu Ie Ang ditunggui oleh para prajurit. Mereka harus menyatakan diri kepada para prajurit itu jika mereka telah melewati gardu itu. Satu saja gardu terlampaui, maka eme mereka dianggap gagal dalam pendadaran tahap pertama. Demikianlah, maka 25 orang itu pun telah bersiap. Mereka Ie Ang akan melakukan pendadaran pun telah bersiap. Sementara itu itu Manggala Gajah Saraya pun menunggui pendadaran itu langsung di tempat para peserta dilepas. Pada saat Ie Ang sudah ditemukan, maka mulailah orang yang pertama dilepas untuk eme menjalani pendadaran. Orang yang pertama itu dilepas di pagi hari. Meskipun demikian pada saatnya, maka perjalanannya akan eme nembis gelapnya malam pula. Demikianlah berjarak waktu tertentu, telah dilepas orang kedua, ketiga, keempet dan seterusnya. Dalam urutan itu ternyata Mah Isap Pukat adalah orang yang terakhir dilepas. Ia, justru dilepas saat matahari telah terbenam. Sebenarnya Mah Isap Pukat sudah eme merasakan keganjilan ketika ia diniatakan sebagai orang terakhir. Ia tidak merasa ikut eme buka lontar yang di dalamnya tertulis surutan keberangkatan pada pendadaran itu sebagaimana yang lain. Menurut seorang prajurit Ie Ang eme ngatur pendadaran, Mah Isap Pukat justru peserta susulan yang tidak turut dalam mudian. Kau harus mengucap terima kasih bahwa kau dapat ikut serta berkata seorang prajurit ketika ia menanyakan hal itu. Mah Isap Pukat tidak eme eme persoalkannya lagi. Jika ia eme asih bertanya tentang beberapa hal, maka mungkin sekali ia akan mengalami kesulitan karena sikap prajurit itu. Karena itu, maka Mah Isap Pukat pun menerima saja apa yang harus dilakukan. Bagainya sama saja, apakah ia mendapat giliran pertama atau terakhir. Semuanya akan mengalami waktu yang sema. Sehari semalam. Yang berangkat pagi hari, pada saatnya akan berjalan juga di gelapnya malam. Bahkan Mah Isap Pukat merasa beruntung, bahwa Ie Ang telah berjalan lebih dahulu daripadanya sebanyak 24 orang, sehingga jejaknya pun menjadi semakin banyak. Dengan demikian maka ia akan menjadi lebih mudah menelusuri jalan Ie Ang harus dilaluinya dalam pendadaran itu. Demikianlah, maka pada saat yang ditentukan, Mah Isap Pukat pun telah dilepas pula. Sementara gelap malam pun mulai turun perlahan-lahan. Namun bagi Mah Isap Pukat kegelapan itu tidak banyak em-em pengaruhinya. Sejenak kemudian, Mah Isap Pukat pun telah berjalan melalui jalan Ie Ang sepi. Ketajaman pengelihatannya mampu melihat dengan baik meskipun gelap menjadi semakin kelam. Di langit bintang berhamburan. Selembarawan lewat. Tetapi langit tetap jernih. Dengan melihat bintang gubuk penceng dan bintang waluku Mah Isap Pukat mampu mengenali arah. Ia tahu pasti kemana ia berjalan. Ketika jalan berbelok, maka tanpa kesulitan ia mengetahui arah, kemana ia harus pergi, karena ia melihat isyarat yang jelas. Beberapa cabang pepohonan sengaja ditebas. Sehingga dengan demikian, maka Mah Isap Pukat pun telah mengikuti petunjuk itu. Di samping isyarat itu, maka jejak em-reka yang terdahulu pun telah menuntun arah bagi Mah Isap Pukat, sehingga ia tidak harus terlalu banyak berpikir. Semakin lama jalan pun em menjadi semakin jauh. Jalan setapak yang jarang dilalui orang. Bahkan KM Udian M memasuki sebuah padang rumput tempat para gembala menggembalakan kambingnya. Padang rumput itu M memang agak luas. Perumputan ia yang hijau itu mulai dibasahi oleh embuni yang mulai turun. Mah Isap Pukat pun merasakan bahwa malam M memang menjadi semakin dingin. Tetapi ia berjalan terus. Ia belum merasakan rintangan yang berarti pada perjalanannya itu. Ketika ia melewati tanggul sebuah susukan yang agak besar, tiba-tiba saja Mah Isap Pukat dikejutkan suara anjing yang menggonggong. Tidak terlalu jauh dari tanggul yang dilewatinya. Tetapi Mah Isap Pukat justru tersenyum. Telinganya Ye Ang tajam segera mengetahui, suara gonggongan anjing yang seakan-akan suara seekor anjing Ye Ang sangat besar itu adalah suara orang. Tentu satu dua orang prajurit Ye Ang M mendapat tugas mengganggu mereka Ye Ang melakukan pendadaran berkata Mah Isap Pukat di dalam hatinya. Tetapi justru karena itu timbel niat Mah Isap Pukat untuk bermain-main dengan mereka. Ketika suara anjing itu menjadi semakin dekat, maka Mah Isap Pukat pun telah ikut pulai menirukan suara anjing itu. Hampir emirip dengan suara yang em menjadi semakin dekat itu. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa. Dua orang tidak dapat menahan tertawa mereka. Bahkan kedua orang prajurit telah muncul dari balik si Rompun Perdu. Sambil melangkah mendekati, seorang di antara mereka berkata selamat anak muda. Mudah-mudahan kau dapat melewati pendadaran ini dengan baik. Terima kasih jawab Mah Isap Pukat yang juga tertawa. Bahkan katanya bukankah aku orang terakhir? Marilah, kita berjalan bersama-sama. Kedua orang itu tertawa semakin keras. Katanya tentu akan merugikanmu. Jika kau ketahuan berjalan bersama kami, maka kau tentu dianggap gugur dalam pendadaran ini. Sementara itu kami pun akan kembali ke tempat kalian dilepas, sehingga kita akan berlawanan arah. Mah Isap Pukat pun sambil tertawa berkata baiklah. Kita akan berpisah. Kedua orang itu berdiri untuk em-em perhatikan Mah Isap Pukat berjalan memasuki kegelapan. Namun seorang di antara kedua orang prajurit itu berkata anak Ye Ang berani dan ramah. Aku kira ia akan dapat melewati pendadaran ini. Tetapi ia baru emulai. Masih banyak rintangan yang lain yang barangkali lebih rumit apalagi rintangan alam yang berat, jawab orang lain. Orang yang pertama itu mengangguk-anggukah sambil bergumam tetapi Ye Ang seorang ini nampak sangat yakin akan dirinya. Ya jawab kawannya anak ini em-emang em-em punyai kelebihan. Meskipun sebagian besar em-emang tidak menjadi ketakutan, tetapi tanggapan anak ini terasa akrab. Sementara itu Mah Isap Pukat pun telah meneruskan perjalanannya. Jalan yang sempit Ye Ang kemudian menurut isyarat yang ada, menuju ke sebuah sendang Ye yang terpencil. Sendang yang nampaknya jarang dipergunakan airnya. Beberapa pohon besar tumbuh di sekitarnya sehingga suasanya em-emang em menjadi sangat em-em ini ramkan. Tetapi bagi Mah Isap Pukat, hal itu tidak dapat menggetarkan bulu-bulunya. Mah Isap Pukat berjalan saja mengikuti isyarat dan bahkan jejak Ye yang dapat dilihatnya dalam kegelapan, meskipun kadang-kadang dia harus meraba dengan jari-jarinya. Beberapa saat Mah Isap Pukat pun telah tenggelam dalam gelapnya bayang-bayang beberapa batang pohon raksasa. Ada di antaranya pohon preh, pohon nyamplung dan pohon cangkring Ye yang berduri. Untuk beberapa saat Mah Isap Pukat berhenti di bawah pepohonan itu sambil mengamat-amati batang-batang raksasa yang tumbuh bagaikan menjulang ke langit. Kemudian meyangan hitam dirim bunya di daunan. Sekali-sekali terdengar suara burung malam Ye yang em-em-e cah sepi. Burung. Benci yang suaranya bagaikan menyayat jantung. Memikik tinggi kemudian hilang di bawah terbang. Mah Isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mula-mula ia mengira bahwa suara itu juga suara seseorang untuk menakut-nakuti, setidak-tidaknya menggetarkan jantung mereka yang ikut pendadaran. Tetapi ternyata tidak. Suara itu benar-benar suara burung benci. Mah Isap Pukat ia ekin akan hal itu ketika burung benci itu terbang em meninggalkan pohon ni am pelung raksasa yang tumbuh di antara pohon-pohon raksasa yang lain. Mah Isap Pukat hanya dapat termangu emangu sejenak. Baru kemudian ia berniat meneruskan perjalanannya. Jalan sempit yang lewat di antara dua batang pohon raksasa. Di sebelah kiri pohon beringin dengan sulur-sulur yeang bergayutan yang em-em buat suasana menjadi bertambah seram. Sedangkan di sebelahnya adalah sebatang pohon cangkring berdiri hampir berimpit dengan sebatang pohon yang sangat besar dengan jenis daun yeang berbeda. Daun cangkring dan daun benda. Namun karena kebiasaan seorang pengembara, maka Mah Isap Pukat melangkah tanpa ragu melalui celah-celah pohon-pohon raksasa itu. Namun Mah Isap Pukat emang menjadi terkejut. Telinganya menangkap desir lembebet. Karena itu, maka ia pun segera em-em persiapkan diri menghadapi KM ungkinan yang tidak dikehendaki. Sambil berjalan maka ia benar-benar em-em perhatikan suasana. Beberapa langkah Mah Isap Pukat berjalan dan lewat di antara batang-batang raksasa itu, maka tiba-tiba sebuah bayangan putih terayun menyambarnya. Demikian cepatnya, sehingga hampir saja bayangan putih itu sempat em-em nyambar kepalanya. Tetapi dengan tangkas Mah Isap Pukat menghindar, sehingga bayangan putih itu lewat saja sejengkal dari tubuhnya. Terayun deras seolah-olah terbang ke dahan pepohonan. Tetapi bayangan putih itu tiba-tiba berhenti. Bahkan terayun. Kembali seolah-olah sekali lagi ingin menyambar Mah Isap Pukat yang berdiri termangu-mangu. Tetapi pikiran Mah Isap Pukat cukup terang. Bayangan itu tentu hanya sebuah benda yang terayun karena terikat pada salah satu dahan pohon-pohon raksasa itu. Tidak ada bedanya dengan suara gonggongan anjing itu. Tentu para prajurit telah menakut-nakuti em mereka yang ikut dalam pendadaran untuk em-em perlemah keberanian mereka meneruskan perjalanan. Sekali lagi timbul niat Mah Isap Pukat untuk bermain main. Ketika benda itu menyambarnya, maka Mah Isap Pukat sekali lagi menghindar. Tetapi ia tidak berlari menjauh. Ia justru menunggu benda itu terayun sekali lagi. Sebenarnya lah, benda yang berwarna putih yang seakan-akan menggelantung terbang itu terayun lagi em-em nyambarnya. Dengan cepat Mah Isap Pukat meloncat em menangkap benda itu dan menariknya keras-keras. Seperti yang diperhitungkannya, maka tali pengikat benda yang dihentakannya itu telah terlepas. Bahkan kain pembungkus benda yang dihentakannya itu telah koyak. Sambil em-em eluk benda yang terbungkus kain putih itu Mah Isap Pukat melangkah meneruskan perjalanan. Tetapi dua orang prajurit ternyata telah em-em ngejarnya sambil berteriak, Hi, anak muda! Jangan kau bawa benda itu! Mah Isap Pukat berhenti tetapi ia pun berkata aku adalah orang terakhir, sehingga benda ini tidak akan dipergunakan lagi. Tetapi aku harus em-em bawanya kembali, sahut salah seorang dari kedua prajurit itu. Mah Isap Pukat menirahkan benda itu sambil tertawa. Katanya marilah. Benda itu hanya akan menjadi beban saja bagiku. Kedua orang prajurit itu pun tertawa. Tetapi seorang di antara em mereka berkata kau telah em-em ngoi akan kain putih ini. Apakah masih akan terpakai bertanya Mah Isap Pukat. Setidak-tidaknya dapat aku pergunakan untuk celana. Anakku, jawab salah seorang dari kedua prajurit itu. Mah Isap Pukat tertawa semakin keras. Kedua prajurit itu pun tertawa berkepanjangan pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mah Isap Pukat pun telah meninggalkan kedua orang prajurit itu. Sambil melambaikan tangannya prajurit itu berkata selamat anak muda. Semoga kau berhasil. Terima kasih. Doakan saja, agar aku mampu mengatasi pendadaran ini. Ternyata Mah Isap Pukat justru telah menarik perhatian para prajurit yang bertugas. Tetapi rintangan yang masih harus dilaluinya masih cukup banyak. Justru rintangan alam. Lereng bukit, tanah-tanah emiring yang terjal, sungai dan hutan yang masih dihuni binatang buas. Tetapi dengan tegar Mah Isap Pukat berjalan terus. Dilaluinya rintangan demi rintangan yang emang disediakan oleh alam. Dengan hati-hati Mah Isap Pukat emang manjat lereng bukit kecil yang terjal, berbatu-batu padas yang runcing. Ketika ia sampai ke puncak bukit kecil itu, dilihat sebuah pelita em minyak kecil yang nyalanya emang geliat di tiup angin malam. Mah Isap Pukat mengetahui bahwa pelita itu dipasang pada sebuah gardu. Salah satu dari gardu-gardu yang harus disinggahi selama ia menempuh perjalanan pendadaran. Ada empat orang prajurit yang bertugas di gardu itu. Demikian Mah Isap Pukat mendekat, meska salah seorang dari para prajurit itu pun berkata kau orang terakhir anak muda. Ya jawab Mah Isap Pukat aku dilepas yang terakhir. Bagus. Berjalanlah terus. Sampai pada gardu ini, semuanya masih genap 25 orang. Tetapi dua orang sudah mulai nampak meragukan akan keberhasilannya. Meskipun demikian, keduanya em meneruskan perjalanan. Mah Isap Pukat pun KM Udian telah minta diri. Dalam kegelapan malam yang semakin dalam ia em meneruskan perjalanan. Sekali-sekali ia em memandang langit yang bersih. Bintang gubuk penceng dan bintang waluku sudah bergerak semakin ke barat. Bahkan di langit sudah nampak bintang bima sakti. Mah Isap Pukat berhenti ketika ia sampai kengarai setelah menuruni bukit Kecil itu. Kakinya em memang terasa agak letih. Batu-batu padas terasa menggelitik tapa kakinya. Untuk beberapa saat Mah Isap Pukat beristirahat. Ia sadar bahwa perjalanannya masih jauh. Angin malam semilir em buat tubuh Mah Isap Pukat menjadi segar KM Bali. Perlahan-lahan ia em meneruskan perjalanannya menempuh jalur pendadaran yang masih jauh. Anak muda itu tertegun ketika di depannya em em bentang sebuah sungai yang meskipun tidak terlalu lebar, tetapi airnya cukup deras. Batu-batu yang besar berserakan di mana-mana. Mah Isap Pukat pun dengan hati-hati menuruni tebing sungai dan mencoba menjajagi airnya. Terasa airnya em memang sangat dingin. Namun ia tidak em em punyai pilihan kecuali menieberang jika ia ingin diterima menjadi pengawal dalam di Istana Singasari. Ternyata tidak terlalu sulit bagi Mah Isap Pukat. Namun demikian, pakaiannya menjadi basah. Sehingga ia harus berjalan dengan pakaian basah di udara yang dingin di malam yang kelam. Jalan yang terbentang di hadapannya kemudian adalah padang perdu yang agak luas. Mah Isap Pukat yang sudah terbiasa mengembara itu mengenali bahwa setelah padang perdu yang semakin banyak dipadati pohon-pohon perdu, biasanya jalan itu akan sampai ke pinggir hutan. Ketika Mah Isap Pukat kemudian em memang dang kekejauhan dan melihat beangan pepohonan yang rapat mm bujur panjang, maka Mah Isap Pukat pun mengetahui bahwa yang di hadapannya itu bukan jajaran padukuhan, tetapi tentu sebuah hutan meskipun tidak terlalu besar. Memang lebih senang lewat di hutan itu siang hari berkata Mah Isap Pukat di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat mm milih. Yang lain pun juga tidak dapat mm milih, karena bagi mereka diberlakukan undian untuk menentukan saat keberangkatan mereka. Hanya Mah Isap Pukat sajalah di antara para peserta yang tidak ikut dalam undian, namun ditentukan sebagai orang yang berangkat terakhir. Tetapi sebelum para peserta pendadaran itu sampai ke hutan, maka mereka akan melalui sebuah gardu lagi. Dari kejauhan Mah Isap Pukat sudah melihat lampu em minyak yang menyala berkeredipan. Agaknya para prajurit pun mm perhitungkan, bahwa kehadiran gardu itu akan dapat mm berikan sedikit ketenangan bagi para peserta yang kurang mm miliki keberanian mm asuki lingkungan hutan meskipun hutan yang terhitung kecil. Ketika Mah Isap Pukat singgah di gardu itu, maka ia pun disambat dengan baik oleh para prajurit yang bertugas. Tidak hanya empat tetapi enam orang. Mah Isap Pukat diberitahu bahwa para peserta semuanya masih utuh, dua puluh lima orang. Dari para prajurit yang bertugas di gardu itu Mah Isap Pukat mendapat pinjaman sebilah pisau belati panjang yang tajam. Dengan nada berat prajurit itu berkata kau akan mm asuki jalan di tepi sebuah hutan. Karena itu, maka kau akan mendapat pinjaman sebilah pisau belati panjang. Tetapi pisau itu harus kau kembalikan kepada para prajurit yang ada di gardu berikutnya, setelah kau melalui hutan itu. Terima kasih jawab Mah Isap Pukat sambil menerima pisau belati itu. Dengan pisau belati di tangan, maka Mah Isap Pukat menjadi semakin tegar. Sebenarnya ia mmang tidak mm merlukan pisau itu. Tetapi rasa-rasanya mmang lebih tenang mm bawa sebilah pisau belati untuk mm memasuki lingkungan hutan. Setidak-tidaknya pisau itu akan dapat dipergunakan untuk mm bersihkan ranting-ranting yeang menghalangi jalan. Beberapa saat kemudian, maka perjalanan Mah Isap Pukat telah menjadi semakin dekat dengan hutan yang mm bentang dihadapannya. Hutan yang meskipun tidak begitu besar, tetapi nampaknya cukup lebat, mm bujur sampai kelereng perbukitan. Mah Isap Pukat yeang sudah mengembara melewati lingkungan yeang luas, tetapi ternyata ia belum pernah melewati jalan-jalan yang dipergunakan untuk pendadaran itu mm meskipun hanya sekitar kota raja saja. Agaknya lingkungan itu mmang lingkungan yeang khusus untuk kepentingan latihan-latihan para prajurit serta untuk pendadaran sebagaimana yang sedang terjadi itu. Dengan sebilah pisau belati panjang Mah Isap Pukat berjalan melalui padang perdu yang semakin rapat. Seperti yang diperhitungkan maka sejenak kemudian, maka Mah Isap Pukat itu telah mm mendekati sebuah hutan. Jalan yang dilaluinya itu akan melewati pinggir hutan yeang gelap itu. Tetapi Mah Isap Pukat sama sekali tidak mm rasa gentar menghadapi jalan yang dilaluinya itu. Apalagi ia mm bawa sebilah pisau di lambungnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mah Isap Pukat telah mm memasuki hutan yang ternyata menurut pengamatan Mah Isap Pukat berdasarkan pengalamannya hutan itu adalah hutan tutupan. Hutan yeang khusus dipergunakan sebagai arna perburuan orang-orang tertentu. Bahkan mungkin keluarga Sri Maharaja di Singasari. Namun dengan demikian Mah Isap Pukat pun mm nyadari bahwa hutan itu tentu masih dihuni oleh binatang-binatang buas yang menjadi sasaran buruan para pemburu. Karena itu, maka bagaimanapun juga Mah Isap Pukat harus berhati-hati. Demikian ia mm asuki jalan di tepi hutan, maka ia mulai mm perhatikan arah angin. Ternyata hembusan angin agak kurang mm nguntungkan baginya. Angin berhemis ke arah hutan yeang pekat itu. Tetapi Mah Isap Pukat berjalan terus. Binatang buas tidak selalu akan menyerang meskipun binatang itu mencium bau seseorang. Bahkan binatang-binatang yang tidak terpaksa karena lapar tidak akan menerang seseorang. Demikianlah, maka Mah Isap Pukat pun mm nyusuri jalan di pinggir hutan itu. Dengan saksama ia mm memusatkan perhatiannya pada keadaan sekelilingnya. Bukan saja ia berusaha untuk melihat setiap gerak di dalam kegelapan. Tetapi telinganya puri dipergunakannya sebaik-baiknya. Tiba-tiba saja Mah Isap Pukat terkejut. Ia mm mendengar suara yang aneh. Derah kayu yang saling bergeser. Tetapi suara itu di susulaum harimau yeang mengoyak setinya malam. Mah Isap Pukat dengan cepat mm persiapkan diri. Ia justru meloncat keluar dari jalur jalan dan berdiri di daerah Padang Perdu yeang agak longgar. Oleh bintang-bintang di langit maka. Padang Perdu itu gelapnya tidak sepekat gelapnya pinggir hutan yang dilindungi oleh rimbunya pepohonan. Sejenak Mah Isap Pukat menunggu. Aum harimau itu masih terdengar. Tetapi ia masih berharap bahwa harimau itu tidak mencarinya meskipun mungkin harimau itu sudah mencium baunya. Tetapi yeang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh Mah Isap Pukat. Agaknya harimau itu benar-benar kelaparan. Ketika harimau itu muncul dari balik pepohonan hutan, maka harimau itu nampak garang sekali. Dalam kegalapan ketajaman mata Mah Isap Pukat masih dapat melihat lamat-lamat harimau itu merangkak perlahan-lahan sambil menengadahkan kepalanya. Agaknya harimau itu sedang eme yakinkan dirinya tentang bau yeang tercium oleh hidungnya dalam keadaan yang sangat lapar. Mah Isap Pukat eme menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan yang tegang itu ia masih sempet eme-em buat perhitungan. Harimau itu tentu harimau yeang dengan sengaja dilepaskan dari kandang atau perangkapnya. Agaknya harimau itu dibiarkan kelaparan sehingga dengan demikian harimau itu menjadi semakin buas. Ternyata harimau itu berhasil mengetahui arah Mah Isap Pukat berdiri. Perlahan-lahan harimau itu melangkah mendekati Mah Isap Pukat. Terdengar harimau itu mengeram. Mah Isap Pukat merabat pisau belatinya. Tetapi ia pun kemudian eme-em memutuskan untuk tidak berlama-lama melayani harimau itu. Ia harus menelesaikan perjalanannya sekitar sehari semalam. Jika ia terlalu lama berhenti di pinggir hutan itu, maka perjalanannya akan tertunda, sehingga ada alasan bagi orang-orang yang tidak senang akan kehadirannya dalam pendadaran itu untuk eme-eng anggap bahwa ia eme ngalami kelambatan terlalu lama dari waktu yang telah ditentukan, sehingga ia dapat dianggap gagal dalam pendadaran tataran pertama. Tetapi Mah Isap Pukat pun yakin bahwa tentu ada orang yang mengawasi apa yang akan terjadi. Apakah orang itu berada di balik pepohonan atau yang paling mungkin adalah justru eme memanjat pepohonan untuk eme menghindari serangan harimau yang kelaparan itu. Yang tidak dapat ditebak oleh Mah Isap Pukat, apakah kehadiran seekor harimau itu berlaku juga pada 24 orang lainnya yang mengikuti pendadaran itu, atau hanya disediakan baginya oleh orang-orang yang tidak senang akan keikut sertaannya dalam pendadaran itu. Karena itu, maka Mah Isap Pukat pun berusaha untuk menghindari penglihatan orang-orang itu jika mungkin ada. Demikianlah, maka Mah Isap Pukat pun kemudian telah berlari cepat-cepat menjauhi hutan itu melintasi padang perlu. Namun dalam pada itu, harimau yang lapar itu pun tidak mau melepaskan mangsanya. Karena itu sambil mengaum harimau itu pun meloncat eme ngejar Mah Isap Pukat. Mah Isap Pukat yang mengerahkan tenaga dalamnya itu eme memang dapat berlari cepat sekali. Tetapi harimau itu pun mampu berlari cepat pula. Dengan cepat Mah Isap Pukat menempuh sisa perjalanannya yang masih separuh lebih. Sementara itu, ia mulai eme memang jat hereng pegunungan lagi. Tetapi pebukitan yang didakini itu tidak lagi berbatu-batu padas yang menyakiti kakinya. Tetapi justru tanah terasa sangat licin. Tetapi bagi Mah Isap Pukat perjalanan itu masih belum eme membuatnya mengalami kesulitan. Ketika Fajar meniingsing, maka Mah Isap Pukat telah turun dari pebukitan dan berjalan di ngara Yeang datar. Sebuah padang rumput Yeang luas terbentang di hadapannya. Ketika matahari terbit, maka terasa udara Yeang sedar berhemis lembut. Tetapi di padang rumput itu tidak banyak terdapat pepohonan. Hanya beberapa batang pohon saja tumbuh pada jarak Yeang cukup jauh. Semakin lama maka panas matahari pun semakin terasa menyengat kulit. Sementara itu leher Mah Isap Pukat mulai merasa haus. Sedangkan ia sama sekali tidak membawa bekal apapun. Di kejauhan Mah Isap Pukat melihat beangan pepohonan yang hijau. Ia tidak tahu apakah yang nampak itu padukuhan atau hutan. Tetapi em menurut perhitungan Mah Isap Pukat, jalan itu tentu tidak akan melalui padukuhan-padukuhan Yeang akan dapat em memberikan dukungan kepada para peserta pendadaran. Jika haus, maka di padukuhan itu tentu tersedia air. Sementara jika lapar, maka akan dapat dicari makan bagaimanapun caranya. Tetapi ternyata jalan Yeang harus ditempuh tidak menuju ke beangan pepohonan itu. Ia harus berbelok melalui jalan setapak justru menghindari pepohonan yang hijau segar. Mah Isap Pukat pun kemudian berbelok mengikuti lorong sempit itu. Menurut penglihatannya, maka para peserta yang terdahulu tentu juga berjalan melalui jalan itu. Sementara itu maka sengatan matahari pun semakin terasa. Leher Mah Isap Pukat semakin terasa kering. Tetapi ia em masih belum menjumpai parit, sungai atau anak sungai. Ia juga tidak menjumpai sumber matu air di sepanjang lorong sempit di tengah-tengah padang rumput Yeang luas itu. Apalagi rumputan itu pun kemudian em menjadi semakin kuning. Tanah mulai bercampur dengan pasir dan kerikil. Sehingga panas pun terasa semakin em-em bakar tubuhnya. Keringat pun em-em belasai kulit Mah Isap Pukat dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Tetapi Mah Isap Pukat masih tetap berjalan dengan langkah Yeang mantap. Memang lebih senang yang mendapat giliran pertama berkata Mah Isap Pukat di dalam hatinya ketika menempuh perjalanan di pebukitan dan hutan, hari masih terang. Sementara ketika menempuh padang ini matahari sudah tenggelam. Tetapi Mah Isap Pukat tidak dapat merasa iri. Beberapa orang di urutan terakhir juga mengalami sebagaimana yang dialaminya. Orang Yeang ke-24 hanya berselisih beberapa saat saja daripadanya. Ketika Mah Isap Pukat melihat segerumpul pepohonan raksasa di tengah-tengah padang itu, maka naluri pengembarannya em-em ngatakan kepadanya bahwa di TMPT itu ada air. Meskipun barangkali tidak terlalu banyak. Karena itu, meskipun arah perjalanannya tidak em mendekati sekelompok pepohonan itu, maka Mah Isap Pukat sengaja telah menyimpang meskipun agak jauh. Sebenarnya lah, di tempat itu Mah Isap Pukat em-emang menemukan sebuah sumber air yang cukup besar. Bahkan airnya melimpah mengalir ke sebuah parit. Tetapi parit itu tidak menyilang jalan Yeang harus dilalui jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengikuti pendadaran. Ternyata Mah Isap Pukat sempat menghilangkan khasnya, sementara ia masih harus berjalan cukup panjang. Tetapi setelah minum, maka tubuh Mah Isap Pukat terasa semakin segar. Ia dapat berjalan lebih cepat lagi. Bahkan seakan-akan Mah Isap Pukat itu telah berlari-lari kecil untuk mengganti waktu Yeang dipergunakan menimpang beberapa saat ketika ia mencari sumber air Yeang tidak terletak dekat dengan jalan Yeang harus ditempuh. Tetapi ia tidak harus tetap berjalan selalu diteriknya sinar matahari. Beberapa saat kemudian, maka Mah Isap Pukat pun telah em-em asuki sebuah hutan kecil. Hutan Yeang nampaknya tidak begitu buas. Pepohonan yang tumbuh di dalamnya tidak terlalu lebat. Tetapi em-emang tidak mustahil bahwa di tempat itu juga terdapat binatang buas. Karena itu, maka Mah Isap Pukat harus berhati-hati. Mungkin saja tiba-tiba seekor harimau terlepas dari perangkapnya dan berusaha menerkamnya lagi. Tetapi agaknya di hutan kecil itu em-emang tidak terdapat seekor harimau pun. Yang terdapat di hutan itu ternyata adalah beberapa ekor ular. Seekor ular gadung yang tidak terlalu besar telah em-em nyambarnya dari sebatang pohon. Untunglah Mah Isap Pukat sempat meloncat menghindar. Meskipun ia em-em punyai penangkal racun, namun ia masih belum em-em rasa perlu untuk menunjukkan kepada para prajurit yang menilai pendadaran itu. Jika terdapat gigitan seekor ular, tetapi ia tidak em-em ngalami sesuatu, maka hal itu akan dapat em menarik perhatian. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang digegit ular di sini desisma Isap Pukat. Ia em-em-em menganggap tempat itu sangat berbahaya bagi sebuah pendadaran. Beberapa puluh langkah lagi, maka langkah Mah Isap Pukat pun terhenti. Ia melihat seekor ular sawah melintasi jalan yang akan dilaluinya. Tetapi karena ular sawah bukan termasuk ular yang berbahaya, maka Mah Isap Pukat tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Hutan ular desis Mah Isap Pukat. Bahkan ketika ia hampir sampai di ujung hutan kecil itu, ia masih bertemu dengan seekor ular bandotan. Ular yang sangat berbisa, sehingga karena itu, maka Mah Isap Pukat pun harus bersiap-siap menghadapinya, karena ular bandotan em-emang sering menyerang lebih dahulu. Tetapi justru karena Mah Isap Pukat berdiri em-em-matung, maka ular bandotan itu pun segera bergeser menjauh dan masuk ke dalam lebatnya hutan. Agaknya udara yang panas telah em-em-em buat ular-ular di hutan itu dan sekitarnya kepanasan dan mencari tempat yang lebih sejuk. Demikianlah beberapa saat kemudian, Mah Isap Pukat telah berada di ujung hutan, sementara matahari telah lewat puncak langit. Jantungnya berdesir ketika demikian ia lewat hutan itu, maka ia telah melihat sebuah lagi gardu yang dijaga oleh beberapa orang prajurit. Ketika Mah Isap Pukat mendekati gardu itu untuk menyatakan kehadirannya, maka para prajurit di gardu itu menyambutnya dengan sikap Ye Ang wajar. Memang, agak berbeda dengan para prajurit Ye Ang ada di gardu setelah ia melewati hutan perburuan. Bukankah kau tidak apa-apa bertanya salah seorang prajurit maksudku, bukankah kau tidak dipatuk ular? Hampir saja jawab Mah Isap Pukat ular gadung Ye Ang menyambar aku dari petohonan dan ular bandotan. Sokurlah dresis prajurit itu. Ada tiga orang Ye Ang tidak sempat menghindar sehingga dipatuk ular. Ketiganya masih ada di sini. Tetapi ketiganya sudah diobati. Mah Isap Pukat mengangguk-angguk kecil. Katanya untunglah bahwa mereka sempat tertolong. Setiap kali kami melihat keadaan. Atau mereka Ye Ang digigit ular biasanya berlari keluar dari hutan itu. Mah Isap Pukat mengangguk-angguka. Katanya agaknya gardu ini em memang ditempatkan di sini bukan saja untuk mengamati para peserta pendadaran, tetapi juga untuk menolong mereka yang em mengalami kecelakaan. Ye jawab salah seorang prajurit. Lalu bagaimana dengan mereka bertanya Mah Isap Pukat sambil em em perhatikan ketiga orang anak muda yang berbaring di sebuah ambeni ang besar di gardu itu. Keadaan mereka sudah berangsur baik jawab prajurit itu. Maksudku, apakah dengan demikian em mereka dianggap gagal dalam pendadaran Ye Ang mereka ikuti? Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Dengan dah Ye yang berkerut ia pun berkata agaknya em memang demikian anak muda. Karena itu kau dapat bersyukur bahwa kau tangkas sehingga kau dapat lolos dari patukan ular di hutan itu seperti kawan-kawanmu Ye Ang lain. Bukan karena ketangkasanku jawab Mah Isap Pukat tetapi aku justru diam em em atung ketika ular itu lewat. Jika demikian otakmu lah Ye Ang tangkas jawab prajurit itu. Terima kasih jawab Mah Isap Pukat Ye Ang sejenak kemudian em intadiri untuk melanjutkan tugas pendadarannya. Jalan yang dihadapinya kemudian nampaknya tidak lagi terlalu sulit. Meskipun jalan menjadi turun naik karena padang perdu yang em memang tidak rata. Tetapi jalan yang menanjak dan em menurun tidak terasa terlalu terjal. Namun demikian, langit terasa bagaikan em em bara. Matahari yang sudah melewati puncaknya justru terasa semakin panas. Sinarnya menerpa tubuh Mah Isap Pukat serta em em eras keringatnya dari seluruh wajah kulitnya. Perasaan haus telah kembali mengganggunya. Meskipun demikian namun Mah Isap Pukat em em perhitungkan bahwa ia tidak akan kehabisan tenaga sampai saatnya ia sampai ke tempat Ye Ang sudah ditentukan sebagai tujuan akhir dari pendadaran, seandainya ia tidak mendapat air. Dalam pada itu, ketika Mah Isap Pukat melintasi daerah Ye Ang agak tinggi, maka ia melihat dua punggung gumuk yang em manjang. Pengalamannya mengatakan bahwa di antara kedua punggung gumuk Ye Ang em em manjang itu terdapat sungai atau anak sungai meskipun mungkin sudah mengering. Karena itu, maka seperti yang telah dilakukan Mah Isap Pukat ingin keluar dari jalur perjalanannya menuju ke tempat yang diperkirakan em em ngandung air itu. Bahkan sebuah anak sungai. Tetapi sebelum ia benar-benar memasuki padang perdu yang panas itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara seseorang yang em em ngerang. Dengan cepat Mah Isap Pukat meloncat melintasi tikungan di tebing Ye Ang agak tinggi. Demikian ia melampaui tikungan itu, maka ia pun telah melihat seseorang Ye Ang duduk bersandar tebing. Wajahnya pucat sementara keringatnya bagaikan terperas dari seluruh tubuhnya. Bibirnya nampak kering dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Kau kenapa bertanya Mah Isap Pukat? Aku tidak tahan lagi. Leherku bagaikan terbakar, desisnya hampir tidak terdengar. Apakahkah salah seorang peserta pendadaran untuk em memasuki lingkungan pelayan dalam bertanya Mah Isap Pukat? Kau berada di urutan keberapa bertanya Mah Isap Pukat pula. 22 jawab orang itu dengan nafas tengah-engah. Mah Isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak bertanya anak-anak muda Ye Ang digigitular itu berada pada urutan keberapa. Namun tanpa ditanya anak muda Ye Ang kehasan itu, berkata sudah ada dua orang Ye Ang lewat mendahului aku. Tetapi mereka tidak berhenti sama sekali. Aku tidak menyalahkan mereka, karena mereka juga kehasan dan lebih. Mah Isap Pukat termangu emangu sejenak. Tetapi ia tidak berniat meninggalkan anak muda itu dalam keadaannya. Karena itu, maka katanya tunggulah. Aku akan mencari air. Kemana kau emang mencari air bertanya orang itu dengan suara yang lemah. Jika di dekat tempat ini ada air, aku akan mengambil untukmu, jawab Mah Isap Pukat. Tetapi itu akan emang makan waktu yang panjang. Kau akan melampaui waktu yang ditetapkan sehingga kau akan dianggap gagal pula, berkata anak muda itu. Itu bukan soal. Tetapi keadaanmu yang sangat lemah ini emang merlukan pertolongan. Seandainya aku gagal karena ini, aku tidak menyesal. Aku emasih akan emang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran pada kesempatan berikutnya atau untuk menjadi prajurit, jawab Mah Isap Pukat. Anak muda itu tidak emang menjawab. Sementara Mah Isap Pukat berkata selanjutnya tunggulah di sini. Bertahanlah. Sejenak kemudian maka Mah Isap Pukat pun segera meloncat berlari em menuju ke gumuk yang em memanjang em em bujur hampir sejajar dengan jalan air yang harus dilalui. Ternyata Mah Isap Pukat masih mampu berjalan cepat. Beberapa langkah dari gumuk yang ternyata merupakan tebing yang agak tinggi itu, Mah Isap Pukat sudah em mendengar gemerici air. Air desisnya. Sebenarnya lah, ketika ia berdiri di alas tebing, ia melihat air yang mengalir. Meskipun tidak begitu deras, tetapi cukup melimpah dibanding dengan kebutuhan Mah Isap Pukat. Dengan hati-hati Mah Isap Pukat pun kemudian turun ke sungai kecil itu. Dengan jari-jarinya ia menyebab air yang jernih dan KM Udian dengan kedua telapak tangan yang ditakupkan maka ia pun meneguk air itu pula. Tubuh Mah Isap Pukat terasa segar kembali sebagaimana ketika ia minum sebelumnya. Sebenarnya lah bahwa Mah Isap Pukat masih belum benar-benar kehasan karena ia telah menemukan sumber air sebelum ia sampai ke hutan kecil itu. Tetapi yang juga penting baginya adalah bahwa ia ingin juga MMB bantu anak muda yang kehasan itu. Karena itu, maka Mah Isap Pukat pun telah mencari daun cels yang lebar yang kebetulan tumbuh di pinggir sungai itu. Dengan daun cels itu Mah Isap Pukat dengan hati-hati. MMB bawa air naik ke atas tebing dan berjalan cepat 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 kembali ke tempet anak muda itu menunggunya. Ketika Mah Isap Pukat sampai ke tempet anak muda itu, maka didapatinya anak muda itu terbaring diam. Matanya terpejam sedangkan bibirnya yang kering menganga. Dengan cepat Mah Isap Pukat mendekatinya dan meraba dada orang itu. Ternyata bahwa nafasnya masih mengalir melalui lubang hidungnya. Dengan hati-hati Mah Isap Pukat telah menitikan air ke bibir yang kering itu. Setitik dua titik, ternyata telah MM buat anak muda itu sadar kembali. Minumlah dresis Mah Isap Pukat. Anak M muda itu tersenyum. Titik-titik air itu benar-benar MM buat tubuh anak muda itu menjadi bergetar kembali. Darahnya yang seakan-akan hampir berhenti mengalir itu, telah MM buat jantungnya berdetak wajar. Perlahan-lahan anak muda itu telah bangkit dan duduk. Beberapa teguk ia minum air di daun tales yang lebar itu. Sejenak kemudian maka anak muda itu sudah dapat tersenyum. Katanya terima kasih kisana. Aku merasa hidup kembali setelah nyawaku berada di ujung rambutku. Sudahlah berkata Mah Isap Pukat sebentar lagi tenagamu akan tumbuh kembali meskipun tidak dapat dengan serta merta pulih kembali. Tetapi kau akan dapat yang meneruskan perjalanan. Setidak-tidaknya sampai ke gardu mendatang. Anak muda itu mengangguk. Katanya ya. Aku akan meneruskan perjalanan sampai ke gardu. Berangkatlah lebih dahulu, agar kau tidak terlebat. Lihat matahari telah turun semakin rendah. Agaknya kau adalah orang terakhir dalam pendadaran ini. Ya jawab Mah Isap Pukat aku emang orang terakhir, orang yang ke-23 dan 24 sudah. Lewat beberapa saat yang lalu desis anak muda itu. Mah Isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya marilah. Kita berjalan bersama-sama. Jangan berkata anak muda itu nanti kau terlambat. Tetapi Mah Isap Pukat tidak mau meninggalkan anak muda itu. Dibantunya anak muda itu bangkit dan KM Udian berjalan perlahan-lahan. Namun agaknya air yang telah diminum itu eme eme buat anak muda itu mampu berjalan agak cepat. Aku tidak berharap untuk dapat diterima berkata anak muda itu. Tetapi kau pun tidak seharusnya terbaring di padang perdu itu jawab Mah Isap Pukat. Anak muda itu mengangguk kecil. Setelah beberapa saat mereka berjalan, maka keduanya terkejut. Mereka melihat muncul di hadapan emereka dua orang berkuda menuju ke arah mereka. Meskipun mungkin emereka juga tergesa-gesa karena mereka tidak mau terlambat, tetapi setidak-tidaknya emereka dapat melaporkan kepada gardu berikutnya yang emereka lewati. Untunglah bahwa para prajurit itu merasa bertanggung jawab atas keselamatan para peserta sehingga dua orang yang masih belum lewat telah dicarinya. Tentang ketiga orang yang berada di gardu di sebelah hutan itu, agaknya para prajurit di gardu itu telah emendapat laporan berkata Mah Isap Pukat di dalam hatinya. Setidak-tidaknya dari para peserta. Jika belum prajurit itu tentu menanyakannya berkata Mah Isap Pukat kepada diri sendiri. Demikianlah Mah Isap Pukat pun telah menempuh bagian terakhir dari pendadarannya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, MAK Mah Isap Pukat berjalan semakin cepat, sehingga sebelum matahari hilang dari langit menjelang senja, maka Mah Isap Pukat telah eme memasuki lingkaran sasaran akhir dari pendadaran yang sedang dilakukannya. Mah Isap Pukat eme memang menjadi berdebar-debar ketika ia eme memasuki sebuah pudukuhan yang diisyaratkan sebagai tujuan akhir. Padukuhan Ie Ang dikelilingi lingkungan persawahan dan pategalan yang subur. Demikian Mah Isap Pukat memasuki sebuah jalan Ie Ang agak lebar Ie Ang turun ke sebuah bulak yang luas, terasa betapa dadanya eme menjadi lapang. Dengan cepat ia melangkah eme menuju pintu gerbang padukuhan itu melewati pategalan Ie Ang sedang ditanami pala wijah. Agaknya air agak sulit eme mencapai daerah pategalan Ie Ang eme memang agak lebih tinggi. Namun pategalan itu bukannya pategalan yang gersang. Ketika Mah Isap Pukat mendekati pintu gerbang padukuhan itu, ternyata beberapa orang prajurit telah menunggu. Bahkan anak-anak muda banyak pula berdiri di seputar pintu gerbang itu. Agaknya eme mereka eme memang menunggu orang terakhir yang mengikuti pendadaran itu. Demikian Mah Isap Pukat eme memasuki pintu gerbang, maka anak-anak muda itu pun bertepuk tangan riuh. Seorang prajurit menyatakan bahwa anak muda yang datang itu adalah peserta yang terakhir yang eme memasuki batas jarak pendadaran dalam waktu yang tidak lebih dari batas yang ditentukan. Oleh seorang prajurit Mah Isap Pukat langsung dibawa ke banjar padukuhan. Demikian ia eme memasuki halaman banjar, maka ia pun eme melihat beberapa orang perwira telah berada di banjar. Termasuk gajah saraya. Bahkan Mah Isap Pukat pun melihat beberapa orang prajurit yang dapat dikenalinya sebagai para petugas yang berada di sepanjang lintasan pendadarannya. Seorang prajurit yang bertugas menerima para peserta itu pun kemudian telah eme mempersilahkan Mah Isap Pukat untuk langsung naik ke Serambi samping. Mah Isap Pukat mengangguk hormat. Ia pun segera melangkah menuju ke Serambi samping. Prajurit yang eme mempersilahkan naik ke Serambi itu sempat berkata kepadanya anak muda. Kau nampak masih begitu segar, sementara kawan-kawanmu semuanya nampak kelelahan. Mah Isap Pukat termangguk emangguk sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab aku hanya berpura-pura. Sebenarnya lah aku hampir menjadi pingsan. Prajurit itu tersenyum. Katanya kau kira aku tidak dapat melihat keadaanmu dan keadaan kawan-kawanmu. Aku mampu eme memperbandingkannya. Aku justru ingin mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan pada pendadaran selanjutnya kau juga mampu menunjukkan kelebihanmu seperti sekarang ini. Mah Isap Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia menjawab doakan saja kisana. Prajurit itu menepuk bahu Mah Isap Pukat. Katanya kau tentu eme memiliki tenaga setegar seekor kuda. Mah Isap Pukatlah yang tersenyum. Katanya mungkin. Tetapi seekor kuda kerdil. Prajurit itu tertawa. Sambil eme menunjuk ia berkata di sana mereka yang baru saja menyelesaikan pendadaran menunggu. Ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai tempat ini. Seang sekali bahwa mereka tidak dapat ikut meramaikan pendadaran berikutnya. Mah Isap Pukat mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan aku dapat menembus pendadaran berikutnya. Tetapi apakah aku boleh mengerti pendadaran ini diselenggarakan dalam berapa lapis? Tentu boleh jawab prajurit itu ada tiga lapis. Nampaknya kau sudah menelesaikan pendadaran pada lapis pertama. Mudah-mudahan jawab Mah Isap Pukat. Prajurit itu termangu emangu sejenak. Ia telah eme mandang keadaan di sekelilingnya. Baru kemudian ia berdesis aku tidak. Ingin mendahului para perwira yang akan mengambil keputusan. Tetapi nampaknya kau eme menuhi segala persyaratan. Bahkan melebih dari yang lain, karena kau masih nampak paling tegar di antara kawan-kawanmu yang lain. Mah Isap Pukat tertawa kecil. Katanya kau masih saja eme memuji. Terima kasih. Demikianlah, maka Mah Isap Pukat pun segera naik ke serambi. Demikian ia eme memasuki serambi yang dibatasi dinding sebelah itu. Maka dilihatnya beberapa orang yang duduk di atas tikar itu terbentang seluas serambi itu. Bahkan ada di antara mereka yang terbaring dan eme menjulurkan kaki kelelahan. Mah Isap Pukat tidak ingin eme mendapat perhatian lebih dari mereka yang telah berada di serambi. Mereka adalah anak-anak muda yang baru saja menyelesaikan pendadaran. Terutama mereka yang eme nilesaikan pendadaran pada giliran-giliran terakhir. Karena itu, demikian ia melangkah masuk, maka ia pun segera menjatuhkan dirinya sambil menjelujurkan kakinya. Dipijit-pijit ni a kakinya sehingga Mah Isap Pukat pun nampak kelelahan seperti kawan-kawannya yang lain. Seorang yang bertubuh tinggi besar yang duduk tidak jauh dari Mah Isap Pukat bertanya kaukah ye yang mendapat giliran terakhir? Ya jawab Mah Isap Pukat hampir saja aku tidak eme mencapai tempat ini. Aku juga berkata anak muda yang bertubuh raksasa itu untunglah bahwa pada saat-saat terakhir aku masih mampu mengerahkan sisa-sisa tenagaku meskipun nafasku hampir terputus. Aku hampir berputus asa desis seorang anak muda ye yang bertubung sedang. Namun pada tubuhnya ye yang sedang itu nampak tersimpan kekuatan ye yang besar. Meskipun demikian ia juga nampak kelelahan sebagaimana anak muda yang bertubuh raksasa itu. Sesaat kemudian, seorang anak muda yang berjambang lebat, berkumis tebal dan berikat kepala hitam memasuki serambi itu pula. Nampaknya ia justru sudah cukup lama beristirahat sehingga tubuhnya sudah nampak semakin segar. Dengan nada tinggi ia berkata baru pada pendadaran pertama, kalian sudah hampir mati kehabisan nafas. Bagaimana dengan pendadaran berikutnya? Kenapa kalian tidak em menarik diri saja daripada hanya em em buang-buang waktu? Anak muda ye yang bertubuh raksasa itu mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja ia bertanya kau peserta pada urutan keberapa? Kedua jawab anak muda ye yang berjambang lebat itu. Kau sudah sempat beristirahat desis ye yang bertubuh raksasa tetapi masih kelelahan itu. Sejak aku sampai ke tempat ini, aku sama sekali tidak merasa letih. Aku tetap segar. Pendadaran ini tidak berarti apa-apa bagiku, jawab anak muda yang berjambang lebat. Mahisa Pukatul mulai cemas bahwa pembicaraan itu akan berkelanjangan. Tetapi ternyata anak muda yang bertubuh raksasa itu berdesis ternyata aku harus em em ikul beban berat badanku lebih dari berat badanmu. Aku hampir mati di perjalanan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Pembicaraan itu pun terhenti karenanya. Justru karena pengakuan anak muda yang bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu, seorang prajurit telah datang untuk em em beritahukan kepada Mahisa Pukat bahwa telah disediakan minuman dan makanan di dapur banjar itu. Mahisa Pukat mengangguk sambil berdesis terima kasih, apakah kau masih dapat berjalan ke dapur bertanya. Prajurit itu. Tentu jawab Mahisa Pukat tenggorokanku kering dan sudah tentu perutku sangat lapar. Mahisa Pukat pun kemudian berdiri dan berjalan tertatih-tatih em menuruni tangga serambi. Sementara itu anak muda berjambang lebat itu tertawa sambil berkata seharusnya kau tidak usah ikut pendadaran ini. Ikut saja pendadaran untuk menjadi jurumadaran. Mahisa Pukat em emang berpaling. Tetapi ia tidak ingin menjawab. Namun yang justru em menjawab adalah anak muda bertubuh raksasa tetapi ia berhasil mencapai batas akhir seperti kita. Aku juga kelelahan dan hampir semuanya mengalaminya. Bahkan barangkali kau pun juga kelelahan ketika kau baru saja datang. Tidak jawab anak muda berjambang itu aku datang dalam keadaan yang masih segar sama sekali. Anak muda berjambang itu tidak mengira bahwa prajurit yang em em persilahkan Mahisa Pukat itulah yang akan menyahut jangan berbohong. Aku melihat bagaimana kau em memasuki pintu gerbang banjar ini. Anak muda itu berpaling. Wajahnya em emang menjadi merah. Namun ia masih juga menjawab tetapi bagaimanapun juga, aku em memasuki halaman ini dalam keadaan yang lebih baik dari kalian semuanya. Ternyata anak-anak muda yang lain em em rasa lebih baik berdiam diri. Mereka masih ingin beristirahat. Karena itu maka mereka tidak merasa perlu untuk berbantah. Mahisa Pukat yang berjalan ke dapur agaknya lupa bahwa ia seharusnya masih kelelahan. Tetapi Mahisa Pukat berjalan setegar prajurit yang mengajaknya ke dapur. Anak-anak muda diserambi tidak sempat em em perhatikannya. Tetapi prajurit itu berkata keadaanmu jauh lebih baik dari anak muda berjambang itu. Aku kelelahan, kehasan dan kelaparan, jawab Mahisa Pukat tetapi aku sempat beristirahat sejenak, sehingga keadaanku menjadi lebih baik. Prajurit itu tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah berada di dapur untuk meneguk em inuman hangat dan makan. Tetapi petugas yang menghidangkan kepadanya em em peringatkan bahwa sebaiknya Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa meneguk em inumannya dan jangan makan terlalu banyak. Malam itu, semua peserta harus tidur di banjar. Besok pagi-pagi mereka akan mendengarkan beberapa keterangan tentang pendadaran pada tataran pertama itu. Namun em malam itu Mahisa Pukat sempat berbicara dengan beberapa orang peserta pendadaran. Di antara mereka, tidak seorang pun yang mengalami seekor harimau di hutan perburuan. Hanya Mahisa Pukat sebagai orang terakhir sajalah yang mendapat serangan seekor harimau loreng yang besar dan justru kelaparan. Tetapi Mahisa Pukat tidak dapat menganggap bahwa yang terjadi itu satu usaha untuk menggagalkan pendadaran yang dijalaninya. Mungkin secara kebetulan em memang ada seekor harimau lapar yang keluar dari hutan di saat ia lewat. Sementara hal itu em A si em menjadi teka teki, Mahisa Pukat tidak em em besar-besarkan persoalan itu. Bahkan dengan sadar ia berusaha untuk tidak menimbulkan kesan bahwa ia telah diserang seekor harimau sehingga anak muda yang diajaknya berbicara segera melupakan pertanyaan Mahisa Pukat tentang seekor harimau di hutan perburuan. Malam itu ternyata semua prajurit yang bertugas dalam pendadaran sudah berkumpul. Mereka em em berikan laporan kepada para petugas yang akan em menentukan siapakah yang dianggap mampu em ini lesaikan pendadaran pada tataran pertama dengan baik dan siapa yang tidak. Dalam pada itu Gajah Saraya sebagai manggala pelayan dalam menunggui pembicaraan penentuan itu. Tetapi ia tidak. Banyak ikut campur. Ia sudah em em percayakan keputusan itu kepada para perwira yang ditunjuknya untuk melakukan pendadaran itu. Dari 20 peserta pendadaran ternyata 8 orang dinyatakan gagal. Dengan demikian MAK 17 orang akan mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya. Ketika keputusan itu diumumkan pada pagi harinya, maka para peserta itu sudah tidak terkejut lagi. Bahkan em mereka yang gagal pun telah merasa sejak sebelumnya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Mahisa Puka ternyata mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran para tataran berikutnya. Meskipun ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, khusus bagi dirinya, namun ternyata ia telah mampu emengatasi bukan saja pendadaran itu sendiri, tetapi juga satu sikap yang tidak wajar terhadap dirinya. Terutama ketika tiba-tiba saja seekor harimau telah meniarangnya ketika ia berada di hutan perburuan. Juga kenapa para prajurit yang bertugas di gardu di belakang hutan perburuan itu merasa heran, bahwa pisaunya tidak bernoda darah. Tetapi Mah Isap Puka tidak emeng mengungkapkan kecurigaannya itu kepada kawan-kawannya. Baru kemudian, ketika Mah Isap Puka dan para peserta itu diperkenankan pulang ke rumah masing-em asing untuk menunggu saatnya pendadaran pada tataran kedua, Mah Isap Puka menceritakan kecurigaannya itu kepada ayahnya. Mahendra mengangguk-angguka mendengar pengaduan anaknya itu. Namun demikian ia berkata tetapi ternyata kau masih mendapat perlindungan dari yang maha agung. Bersyukurlah bahwa kau masih akan mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya. Mah Isap Puka mengangguk-angguk. Katanya ya ayah. Mudah-mudahan aku dapat menelesaikan pendadaran pada tataran-tataran berikutnya dengan baik. Karena itu, berdo'alah. Kau tidak dapat sekedar mengandalkan kemampuan dan ilmu umum. Tetapi juga perkenan dari yang maha agung. Meskipun menurut perhitungan lahiriah kau em-em punya kelebihan dari anak-anak muda yang lain, tetapi mungkin ada unsur-unsur yang tidak diketahui sebelumnya, sebagaimana tiba-tiba hadirnya seekor harimau di hutan perburuan itu, akan dapat mengganggu pelaksanaan pendadaranmu. Bahkan mungkin mengagalkannya. Mah Isap Puka mengangguk-angguk. Ia mengerti maksuta yeahnya, karena ia pun pernah mendengar ayahnya berkata meskipun tidak langsung, bahwa ada orang yang tidak menginginkannya menjadi pelayan dalam. Bukan karena sikap dan tingkah laku Mah Isap Puka atau karena sebab-sebab lain yeang em-em yang kut anak muda itu, karena orang tidak senang melihatnya em-em asuki lingkungan pelayan dalam itu belum em-em yang kenal secara pribadi anak muda itu. Tetapi justru karena orang itu em-em rasa tersinggung bahwa Mahendra telah berhubungan langsung dengan Seri Maharaja. Dengan demikian maka Mah Isap Puka em-em memang harus berhati-hati untuk seterusnya. Ia em-em memang harus selalu berdoa untuk mendapat perlindungan dan bimbingan dari iang maha agung. Dalam pada itu, di luar pengetahuan Mah Isap Puka, maka beberapa orang tengah em-em bicarakan kelebihan seorang anak muda peserta terakhir dari pendadaran itu. Seorang dari antara para prajurit yang bertugas telah berbincang dengan seorang kawannya tentang kelebihan Mah Isap Puka. Harimau itu diketemukan M. Atidisi salah seorang dari prajurit itu. Ya, dan tanpa diketahui bagaimana caranya em-em bunuh harimau itu. Harimau itu tidak terluka pada kulitnya. Pisaunya pun tidak berbekas darah, sahut kawannya. Anak muda itu sengaja em-em mancing harimau itu ke padang perdu sehingga sulit untuk dapat diawasi. Baru K. M. Udian Harimau itu dibunuhnya berkata orang iang pertama. Apakah ia mengetahui bahwa ada orang iang sedang mengintipnya bertanya yang lain? Lebih dari itu, apakah ia em-em mengetahui bahwa harimau itu sengaja dilepaskan untuk menjebaknya agar ia gagal desis prajurit iang pertama? Untunglah bahwa ia tidak justru terbunuh oleh harimau itu berkata kawannya. Jika terjadi demikian, itu adalah salahnya sendiri. Ia telah menjauhkan diri dari kita iang siap em-em bantunya, berkata prajurit iang pertama. Tetapi kira iang kita lakukan em-emang berbahaya sekali bagi keselamatannya. Sebenarnya ada kira lain iang lebih aman jika sekedar ingin menggagalkan pandadaran yang dilakukannya berkata prajurit itu. Tidak. Tidak ada kira iang lebih baik tanpa menimbulkan kecurigaan. Tetapi kira itu ternyata telah gagal. Mungkin pada pandadaran berikutnya akan dapat diketemukan kira iang lebih baik dan tidak menimbulkan kecurigaan pula. Kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia tidak tahu kenapa peserta terakhir itu harus digagalkan. Yang dilakukannya adalah sekedar menjalankan perintah dari pemimpin kelompoknya yang bersifat rahasia, karena hanya beberapa orang prajurit sajalah yang mengetahuinya. Khususnya iang ada di gardu di sebelah hutan. Perburuan itu. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya, Mah Isap Pukat yang MN nunggu pendadaran berikutnya itu masih saja selalu berada di sanggarnya. Ia sempat pula bercerita kepada Sasi pengalaman pendadaran pada tataran pertama. Tetapi ia sama. Sekali tidak menceritakan bahwa ia mencuriga adanya usaha untuk menggagalkan keberhasilannya dalam pendadaran itu. Sasi pun ikut berharap bahwa Mah Isap Pukat akan dapat berhasil. Ia tahu bahwa Mah Isap Pukat adalah salah seorang pemimpin dari sebuah padepokan. Tetapi Sasi emang lebih senang tinggal di kota raja daripada di padepokan yang terpencil. Meskipun sebelumnya ia sudah bertekad bahwa ia tidak akan ingkar jika seandainya ia harus mengikuti seseorang yang dicintainya kemanapun juga. Tetapi jika ada kesempatan ia yang lebih baik serta ada KM mungkinan untuk menjatuhkan pilihan, maka ia akan MM milih untuk tetap berada di kota raja, dekat dengan ayah dan ibunya serta dalam suasana lingkungan yang sudah dikenalnya sejak ia masih kanak-kanak. Karena itu, maka Sasi pun telah mendorong agar Mah Isap Pukat berhasil melintasi pendadaran-pendadaran yang ternyata cukup berat. Jadi masih ada dua tataran lagi bertanya Sasi. Ya Sasi jawab Mah Isap Pukat aku eminta kau berdoa agar aku berhasil mengatasi ini ah. Tentu kakang. Aku akan selalu berdoa. Bahkan mungkin ayah akan dapat MM bantumu, agar kau dapat diterima tanpa kesulitan sahut Sasi. Tidak Sasi. Jangan melibatkan ayahmu. Biarlah aku berusaha dengan kemampuanku sendiri. Sekaligus aku akan dapat menguji, seberapa jauh kemampuan yang aku miliki sebagai bekal hidupku di masa mendatang. Apalagi aku ye eken, bahwa ayahmu tentu akan M menolaknya. Ayahmu tentu juga ingin tahu, apakah aku MM miliki kemampuan yang pantas sebagai seorang anak muda cegah Mah Isap Pukat dengan serta merta. Sasi mengangguk-angguk kecil. Katanya jika itu ye ang ve kau kehendaki, aku tentu sependapat. Yang masih tinggal tidak begitu banyak lagi Sasi. Teinggal 17 orang. Sedangkan 10 di antaranya akan diterima menjadi pelayan dalam berkata Mah Isap Pukat kemudian. Dengan demikian maka Sasi pun ikut berharap-harap cemas. Seperti ye ang dikatakan oleh Mah Isap Pukat, Sasi em memang tidak akan eminta bantuan ayahnya. Tetapi ia hanya sekedar em menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Mah Isap Pukat. Aria kuda cemanit tersenih umem mendengar cerita Sasi. Katanya kemudian jika pendadaran-pendadaran itu berlangsung wajar, maka Mah Isap Pukat tentu dapat diterima. Ia em em miliki kelebihan dari semua perserta. Kecuali jika terjadi hal yang tidak wajar. Jika hal yang tidak wajar itu terjadi, maka adalah kewajibanku untuk em em berikan laporan meskipun segala keputusan terakhir bukan lagi wawananku. Sasi em memang menjadi berbesar hati. Dengan demikian, maka kemungkinan terbesar adalah bahwa Mah Isap Pukat akan dapat diterima, menjadi pelayan dalam di Istana Singasari. Dalam pada itu, Gajah Saraya dan beberapa orang perwira prajurit Singasari sedang em em persiapkan pendadaran pada tataran kedua. Peserta ye ang ikut dalam pendadaran itu tinggal 17 orang. Namun Gajah Saraya kemudian berkata kepada para perwira ye yang ikut menilenggarakan pendadaran kita tidak harus mengambil 10 orang dari Amerika. Jika yang 17 orang itu ternyata tidak em memenuhi syarat dan gagal dalam pendadaran berikutnya, maka mungkin semuanya akan batal. Tidak seorang pun yang dapat diangkat. Kita harus mencari orang-orang baru ye yang em em miliki kemampuan lebih baik sehingga kita harus mulai lagi pendadaran sejak tataran pertama. Para perwira yang lain hanya mengangguk-angguk. Ia menganggap bahwa ketentuan itu wajar. Yang penting bagi Gajah Saraya bukan sekedar 10 orang. Tetapi 10 orang yang benar-benar em em menuhi persyaratan yang ditentukan bagi seorang pelayan dalam. Dalam pada itu, maka para perwira yang em em persiapkan pendadaran pada tataran berikutnya itu telah em menentukan bersama Gajah Saraya, bahwa setiap orang ye yang mengikuti pendadaran akan saling bertempur untuk em em nilai kemampuan olah kanuragan mereka masing em asing. Setiap anak muda yang em mengikuti pendadaran itu akan bertempur masing-masing empat kali dengan lawan yang berlainan di antara para peserta itu sendiri. Dengan demikian maka para perwira yang menilai para peserta itu akan dapat em em nilai dan em em perbandingkan kemampuan para peserta itu, sehingga mereka akan dapat em em melih anak-anak muda yang terbaik di antara mereka. Anak-anak muda yang kemampuannya berada di bawah bekal yang diharapkan pada seorang pelayan dalam, tidak akan dapat mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya. Seandainya semuanya em em miliki kemampuan yang cukup, maka pendadaran berikutnya lah ye yang akan menentukan siapakah di antara mereka yang terpilih. Untuk mengatur giliran para peserta itu em em mang agak rumit namun pada dasarnya hal itu akan dapat diatur kemudian dengan undian. Setelah hal itu disetujui dan diatur segala sesuatunya ye yang berhubungan dengan pendadaran pada tataran berikutnya itu, maka para peserta ye yang tinggal 17 orang itu pun segera dipanggil untuk menerima penjelasan dari gajah saraya langsung. Di antara mereka em em mang termasuk ma isapukat. Bagi ma isapukat em em mang tidak ada masalah jika ia harus bertanding empat kali dengan lawan ye yang berbeda. Meskipun demikian ma isapukat em em mang tidak pernah em rendahkan siapapun juga. Pada hari ye yang ditentukan, maka pertandingan di antara para peserta pendadaran itu akan segera dilangsungkan. Pada hari ye yang pertama, maka baru dilakukan undian urutan dari pertandingan. Selanjutnya pertandingan akan diselenggarakan pagi dan sore hari. Seseorang paling banyak hanya akan bertanding dua kali dalam sehari, pagi dan sore. Karena itu, maka pertandingan itu em em mang akan em memakan waktu agak panjang. Tetapi waktu ye yang panjang itu em memang tidak menjadi soal karena pendadaran itu dianggap sangat penting bagi seorang ye yang akan em memasuki lingkungan pelayan dalam. Sedikitnya akan diperlukan waktu tiga hari untuk keperluan pendadaran itu. Demikianlah, maka para peserta itu harus em em persiapkan diri mereka baik-baik. Menjelang em malam, para peserta harus sudah berkumpul dan em mereka akan bermalam di tempat yang sudah disediakan. Pada pagi harinya mereka akan mulai dengan pendadaran pada tataran kedua. Setelah undian selesai, maka Mahisap Pukat sempat singgah di rumah Sasi untuk em em beritahukan bahwa besok pagi ia sudah harus mulai dengan pertandingan-pertandingan dalam rangka pendadaran. Sementara itu, ayah Sasi yang kebetulan ada di rumah dan ikut menemui Mahisap Pukat berkata aku akan melihat pertandingan-pertandingan dalam rangka pendadaran itu seutuhnya. Aku, atas dasar tugas yang aku emban, berhak untuk berbuat demikian, agar pendadaran itu dapat berlangsung wajar. Mahisap Pukat mengangguk haormat. Ia em memang tidak mengatakan bahwa terjadi sesuatu yang dianggapnya tidak wajar ketika seekor harimau tiba-tiba saja keluar dari hutan perburuan, sementara 24 orang yang lain tidak menjumpainya. Meskipun secara kebetulan hal itu dapat saja terjadi, tetapi ada juga kecurigaan di hati Mahisap Pukat. Ketika Senja turun, maka Mahisap Pukat pun minta restu kepada ayahnya untuk em em menui ketentuan bahwa malam itu ia dan para peserta yang lain harus sudah berkumpul di tempat yang ditentukan. Besok pagi-pagi, pendadaran akan dimulai dengan pertandingan pada putaran pertama. Malam itu 17 orang anak em udah telah berkumpul. Mereka masing-masing telah em em persiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka yang kelelahan pada pendadaran di tataran. Pertama telah nampak segar kembali. Anak muda yang bertubuh raksasa itu tidak lagi duduk em menjelujurkan kakinya. Wajahnya tidak lagi nampak lesu dan muram. Tetapi sambil tersenyum ia em enyapa kawan-kawannya yang juga sudah menjadi segar pula. Ketika Mahisap Pukat datang, maka anak muda yang bertubuh raksasa itu menghampirinya. Sambil tersenyum ia berkata apakah kau sudah benar-benar siap menghadapi pendadaran ni sok? Mahisap Pukat pun tersenyum pula. Katanya sejauh dapat aku lakukan. Aku justru curiga kepadamu berkata anak muda bertubuh raksasa itu. Apa yang kau curigai bertanya Mahisap Pukat? Orang-orang yang pendiam dan rendah hati seperti kau itu biasanya justru em em punya kelebihan dari banyak orang. Berbeda dengan anak muda yang berjambang lebat itu. Tidak lebih dari beriaknya air sungai yang dangkal dan berbatu-batu. Sama sekali tidak ada kedalaman. Belum tentu jawab Mahisap Pukat. Memang belum tentu. Tetapi agaknya kau pun menilai aku terlalu banyak berbicara sehingga tidak lebih dari air yang beriak itu, berkata anak muda itu sambil tertawa. Ah tidak. Kau lain. Aku justru tidak curiga kepadamu. Penaga dan kemempuanmu akan sesuai dengan tubuhmu yang seperti raksasa itu, berkata Mahisap Pukat. Sepertinya ada bagian yang terputus ternyata ku coba membetulkan letak alamnya yang tertukar, Dewi Kazet. Malam itu em mereka yang esok akan menempuh pendadaran sempat saling berbincang. Ada yang sudah mulai meluncurkan ungkapan-ungkapan yang em em punya pengaruh jiwani kepada yang lain, terutama yang esok atau lusa akan berhadapan dalam pertandingan. Mereka berniat saling melemahkan. Ketahanan jiwani bakal lawan dalam pertandingan. Bahkan ada yang bercerita berlebihan tentang kemampuannya. Ada juga yang bercerita tentang perguruannya serta kemampuan yang sempai menentuh langit. Mahisap Pukat sendiri hanya sempat yang mendengarkan. Ia tidak terbiasa untuk bercerita sambil meniombongkan diri atau lingkungannya. Bahkan kadang-kadang sama sekali tidak dapat dimengerti. Anak muda yang bertubuh raksasa itu sempat berdesis di telinga Mahisap Pukat. Nah, kau dengar apa yang em mereka ceritakan? Mereka berebut kesempatan untuk meniombongkan diri sendiri? Hi, jangan ditertawakan. Aku juga akan berbuat seperti mereka agar aku tidak menjadi orang asing di sini. Jika kau tidak ikut-ikutan, maka kau tidak akan terkenal di sini. Lawan-lawanmu besok akan maju ke arena dengan keyakinan penuh untuk mengalahkanmu. Tetapi jika kau mau sedikit eme-embewal, maka mereka tentu akan eme-em pertimbangkannya sehingga keyakinannya tidak utus lagi. Apakah itu perlu bertanya Mahisap Pukat? Ya, pengaruhnya cukup besar jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Tetapi Mahisap Pukat menggeleng sambil tersenyum. Katanya aku tidak biasa berbuat seperti itu. Bukankah dengan demikian kau pantas dicurigai? Mahisap Pukat tersenyum. Tetapi ia tidak eme menjawab. Anak muda bertubuh raksasa itu tertawa. Sambil eme menetuk pundak Mahisap Pukat ia berkata ternyata kau eme-emiliki keyakinan yang sangat teguh terhadap dirimu sendiri. Aku berani bertaruh bahwa dalam empat kali pertandingan, kau tidak akan dikalahkan. Ah dasah Mahisap Pukat belum tentu. Bukankah tidak ada kelebihan apa-apa padaku selain aku tidak cakap eme-em bual? Tetapi aku berani bertaruh. Hi, kau mau kita bertaruh? Jika kau kalah sekali saja, maka biarlah aku yang menang dalam taruhan ini. Ah, kau ini. Sudahlah, membualah jika kau ingin eme-em bual, berkata Mahisap Pukat. Anak muda bertubuh raksasa itu tertawa berkepanjangan, sehingga beberapa orang telah berpaling kepadanya. Tetapi anak muda itu tidak dengan serta merta diam. Bahkan ia telah mengambil sepotong besi yang nampaknya sudah dibawa dari rumahnya dan diletakkan di sudut ruangan. Sambil mengacungkan sepotong besi yang panjangnya dua jengkal itu ia berkata sambil menunjuk Mahisap Pukat. Anak muda yang ikut pendadaran pada tataran pertama itu tidak percaya bahwa aku dapat eme-em bengkokkan sepotong lempeng besi ini. Anak-anak muda yang ada di ruang itu terdiam. Mereka semuanya eme-em adang ke arah anak muda yang bertubuh raksasa itu. Di tangannya terdapat sebuah lempeng besi yang panjangnya dua jengkal itu. Namun pada wajah beberapa orang eme-emang nampak bahwa mereka juga tidak percaya bahwa anak muda itu dapat eme-em bengkokkan lempeng besi di tangannya itu meskipun anak muda itu bertubuh raksasa. Nah, aku ingin eme-em buktikan kepada peserta terakhir ini bahwa aku dapat melakukannya, berkata anak muda itu. Semuanya pun terdiam. Wajah-wajah mereka menjadi tegang. Sementara itu, anak muda bertubuh raksasa itu telah memusatkan kekuatannya di kedua telapak tangannya. Anak muda itu pun kemudian telah menghentakkan kekuatannya. Tangannya yang berusaha eme-em bengkokkan besi itu menjadi gemetar. Wajahnya menjadi semburat merah. Namun perlahan-lahan besi itu eme-emang menjadi bengkok sehingga kedua ujungnya bertemu. Ruangan itu benar-benar dicengkam ketegangan. Anak muda yang berjambang lebat itu pun eme memandang pameran kekuatan itu dengan metu yang hampir tidak berkedip. Demikian kedua ujung lempeng besi itu bertemu, maka anak muda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadar, dengan serta emerta beberapa orang anak muda bertepuk tangan. Namun anak muda yang berjambang tebal itu justru bangkit dan mendekatinya. Ternyata anak muda yang berjambang lebat itu ingin eme-em buktikan apakah yang dibengkokkan oleh anak muda yang bertubuh raksasa itu benar-benar sepotong besi. Anak muda yang bertubuh raksasa itu tanggap akan maksud kawannya yang berjambang lebat itu. Karena itu, maka ia pun segera menirahkan sepotong besi itu kepadanya. Sebenarnya lah yang kemudian digenggamnya itu benar-benar sepotong lempeng besi yang cukup tebal. Sehingga ia pun baru yakin bahwa anak muda bertubuh raksasa itu eme-emang eme-em punyai kekuatan yang sangat besar. Tetapi bagi anak muda itu serta beberapa orang yang lain, kekuatan yang besar bukan satu-satunya senjata untuk dapat mengalahkan lawan dalam sebuah pertandingan. Kecerdikan, kecepatan gerak dan ketahanan tubuh termasuk di antara beberapa jenis senjata untuk eme-em menangkan pertandingan. Meskipun demikian, apa yang telah ditunjukkan oleh anak muda bertubuh raksasa itu eme-emang mendebarkan. Apalagi mereka yang pada gilirannya akan bertanding melawannya. Demikianlah, anak muda bertubuh raksasa itu telah duduk kembali di dekat Mahisa Pukat. Sambil menyerahkan besi yang sudah dibengkokannya itu ia berkatahi, Apakah kau lihat bagaimana aku eme-em bual? Ya jawab Mahisa Pukat. Tetapi kau tidak sekedar eme-em bual karena kau benar-benar mampu melakukannya. Sudahlah anak muda bertubuh raksasa itu berdesis aku masih eme-em punya kesempatan untuk menakut-nakuti bakal lawanku besok. Aku bukan orang yang terlalu yerekin akan diriku sendiri seperti kau. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah bahwa pembicaraan di antara anak-anak muda itu eme-emang eme menjadi semakin ramai. Seperti yang dikatakan oleh anak muda yang bertubuh raksasa itu, bahwa mereka eme-emang sedang saling eme-em bual, meniombongkan diri dan berusaha eme-em pengaruhi perasaan calon lawan bertanding dengan berbagai macam keruk yang bagi Mahisa Pukat justru mentertawakan. Kekeliruan letak alenia sudah kucoba betulkan Dewi KZ. Tanda lebih besar. Namun beberapa saat kemudian, maka pertemuan itu pun berakhir. Seorang prajurit telah eme-em persilahkan eme mereka untuk beristirahat. Kalian harus tidur dan cukup beristirahat. Besok kalian akan turun ke gelanggang pertandingan dalam rangka pendadaran, berkata prajurit itu. Anak-anak muda itu pun kemudian menebar ke tempat pembaringan eme mereka masing-em asing. Sementara itu, Mahisa Pukat pun telah eme ngembalikan sepotong lempeng besi yang tebal dan yang telah dibengkokkan oleh anak muda yang bertubuh raksasa itu kepadanya. Dalam pada itu Mahisa Pukat ternyata eme mendapat tempat untuk tidur tidak dalam bilik yang sama dengan anak muda yang bertubuh raksasa itu. Namun, demikian ia eme membaringkan dirinya, maka ia melihat anak muda yang bertubuh raksasa itu mendatanginya sehingga bukan saja Mahisa Pukat yeang terkejut. Tetapi anak muda yeang lain yang ada di dalam bilik itu pun terkejut. Oh anak muda bertubuh raksasa itu termangu emangu sejenak. Katanya dengan wajah yeang sedikit panas maaf, aku eminta maaf telah eme ngejutkan kalian. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berbicara dengan anak muda itu. Selagi aku masih ingat. Jika aku menunggu besok, mungkin aku sudah lupa. Ketika anak-anak muda yeang lain tidak menghiraukannya lagi, maka anak muda bertubuh raksasa itu duduk di pembaringan Mahisa Pukat yang juga sudah duduk pula, sambil berkata ternyata kau eme miliki kekuatan iblis. Aku tadi tidak sadar, bahwa kau menirahkan sepotong besi yang sudah eme menjadi lurus kembali ini. Kau lihat, bagaimana aku mengerahkan segenap kekuatanku untuk eme bengkokannya. Tetapi kau dengan mudah meluruskannya kembali, karena aku tidak eme melihat bagaimana kau mengerahkan kekuatanmu untuk melakukannya. Sudahlah, tidurlah desisma isap Pukat. Anggap saja bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Kau tidak perlu eme eme buat tempat ini eme menjadi ricu karena kau masih ingin eme bual selagi yang lain sudah ingin tidur. Apakah jika hal ini aku katakan kepada seseorang aku dianggap eme eme bual? Bukankah hal seperti ini benar-benar sudah terjadi dan bukan sekedar bualan? Sudahlah, tidurlah. Kau harus beristirahat. Besok kau akan turun ke gelanggang, desisma isap Pukat. Untunglah bahwa aku bukan salah seorang di antara lawan-lawanmu berkata anak muda bertubuh raksasa itu sambil berdiri dan siap untuk eme meninggalkan ma isap Pukat. Tetapi ternyata ia eme asih berkata aku tantang kau bertaruh. Satu berbanding seratus. Jika sekali saja kau kalah dari keempat lawanmu, kau dianggap menang. Sudahlah, aku akan tidur desisma isap Pukat sambil eme embaringkan tubuhnya di pembaringannya. Anak muda bertubuh raksasa itu tertawa. Katanya ternyata kita tidak bertemu dalam pendadaran itu. Sayang, bahwa aku juga tidak bertemu dengan anak muda berjambang itu. Akulah yang akan bertemu dengan anak muda itu pada hari pertandingan terakhir, berkata Mahisa Pukat. Pertandingan keempat maksudmu bertanya anak muda bertubuh raksasa itu. Ya jawab Mahisa Pukat tetapi sejak sekarang aku sudah menjadi berdebar-debar. Nampaknya anak muda itu sangat eme yakinkan. Ia eme nempuh pendadaran pertama tanpa kelelahan. Itulah beriaknya air ye ang dangkal jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Lalu katanya pula bukankah kau dengar apa yang dikatakan oleh prajurit yang eme embawamu ke dapur itu? Mahisa Pukat tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata yang penting, aku sudah berusaha sejauh dapat aku lakukan. Bagus berkata anak muda bertubuh raksasa itu aku juga berbuat seperti itu. Terjadi pergeseran letak aleni aku coba betulkan. Dengan memindahkannya agar ceritanya nyambung Dewi KZ. Anak muda bertubuh raksasa itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Pukat sambil menimang sepotong besini A. Sekali-sekali ia masih menggelengkan kepalanya sambil berdesis kekuatan apa yang eme buat anak itu demikian perkasa. Tidak seorang pun dapat melakukannya tanpa diketahui orang lain, tanpa eme ngerahkan segenap kekuatan dan tenaganya. Di dalam hati anak muda itu eme memang merasa malu sekali. Betapa ia meniombongkan diri dengan menunjukkan kekuatan raksasanya sesuai dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Namun anak muda peserta terakhir pada pendadaran di tataran pertama itu, tanpa diketahuinya telah mampu menyamai kekuatannya bahkan lebih dari itu, tanpa meniombongkan dirinya. Untunglah, bahwa aku tidak berhadapan dengan anak muda yang luar biasa itu, berkata anak muda bertubuh raksasa itu di dalam dirinya. Di pembaringannya, anak muda bertubuh raksasa itu justru tidak segera dapat eme mecamkan matanya. Ia masih saja dibayangi oleh kelebihan Mahisa Pukat yang tidak diduganya sebelumnya. Meskipun dia eme memang menganggap bahwa anak muda itu eme mempunyai keyakinan yang mantap atas kemampuan diri serta daya tahan iya yang luar biasa sebagaimana dilihatnya pada pendadaran yang pertama, tetapi ia tidak menduga bahwa anak muda itu eme memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya. Namun ketika malam eme menjadi semakin malam, anak muda itu berhasil meletakkan gejolak perasaannya, sehingga ia pun tertidur karenanya. Ia eme memang eme memerlukan istirahat yang cukup karena di keesokan harinya ia harus turun ke gelanggang pertandingan dalam rangka pendadaran tataran yang kedua. Ketika fajar mulai naik di hari berikutnya, maka anak-anak muda yang eme mengikuti pendadaran itu pun telah bangun. Bergantian eme mereka mandi dan berbenah diri. Beberapa saat kemudian, mereka pun eme mendapat kesempatan untuk makan pagi sebelum mereka akan turun ke gelanggang. Ada satu alenia kubuang karena terjadi double ketik di buku aslinya Dewi KZ. Untuk beberapa lama mereka eme mendapat kesempatan untuk beristirahat setelah eme akan sambil bersiap-siap untuk turun ke arna pertandingan mereka melihat-lihat tempat yang sudah dipersiapkan. Mereka melihat beberapa lingkaran yang dibatasi dengan gawar. Ada delapan lingkaran di mana anak-anak muda itu akan bertanding. Gajah Saraya sendirilah yang eme memberikan beberapa petunjuk dan penjelasan tentang pertandingan yang akan segera diselenggarakan. Dengan tegas Gajah Saraya berkata semuanya harus berlangsung dalam kewajaran. Jika ada yang berbuat curang, MAKIA akan disisihkan dari kemungkinan. Untuk dapat mengikuti pendadaran berikutnya. Sementara itu, kami akan eme milih orang terbaik yang akan lolos ke pendadaran pada tataran ketiga. Tetapi perlu diketahui, bahwa kami tidak terikat untuk menerima sepuluh orang di antara kalian. Tetapi sepuluh orang yang eme menuhi syarat. Jika di antara tidak seorang pun yang eme menuhi syarat maka sudah tentu kami tidak akan dapat menerima seorang pun di antara kalian. Sehingga kami harus mencari orang-orang baru untuk mulai lagi dengan pendadaran pada tataran pertama. Penjelasan Gajah Saraya cukup dimengerti oleh para peserta. Karena itu, maka mereka pun bertekad untuk dapat lolos dari pendadaran dan bahkan dapat dianggap eme menuhi syarat untuk menjadi pelayan dalam. Karona. Seperti dikatakan oleh Gajah Saraya, Manggala dari Pelayan Dalam, bahwa YG terpenting bukannya sepuluh orang terbaik di antara mereka, tetapi sepuluh orang itu harus eme menuhi syarat. Dalam pada itu, ketika matahari mulai naik, maka para peserta pun sudah mulai bersiap-siap untuk eme memasuki arena. Beberapa orang prajurit pun segera sibuk mengatur eme mereka, sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan yang didasari dengan undian Ye Ang sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Demikianlah, delapan orang anak muda telah eme memasuki delapan buang lingkaran yang diberi gawar lawe. Sejenak kemudian, maka delapan orang berikutnya telah eme memasuki gawar itu pula sesuai dengan lawan Ye Ang telah ditentukan. Sedangkan seorang di antara mereka harus eme menunggu pada giliran di sore hari, karena belum mendapat lawan. Setiap lingkaran diawasi oleh dua orang prajurit Ye Ang bertugas khusus. Sementara itu ada beberapa orang perwira yang eme nyaksikan pertandingan itu dalam keseluruhan sebagai petugas Ye Ang ditetapkan pula. Namun ternyata selain Mirka, telah hadir pula Arya Kuda Cemani dengan beberapa orang perwiranya dari petugas Sandi Singasari untuk menilai apakah pendadaran itu berlangsung wajar. Gajah Saraya eme memang tidak mengharapkan kehadiran mereka. Tetapi Gajah Saraya tidak dapat menolak, karena Arya Kuda Cemani adalah senapati dari prajurit Sandi Singasari. Tetapi Arya Kuda Cemani sendiri eme memang tidak terlalu bersungguh-sungguh eme perhatikan pertandingan-pertandingan itu. Tetapi beberapa orang perwira yang mendapat tugas daripadanya telah hadir dekat dengan gawar-gawar lawe pada kedelapan lingkaran pertandingan itu. Di antara mereka yang bertanding itu terdapat anak muda yang bertubuh raksasa Ye Ang M.M.Punyai kekuatan yang sangat besar itu. Lawannya Ye Ang bertubuh sedang mengetahui bahwa anak muda Ye Ang bertubuh raksasa itu terlalu kuat. Karena itu, ia harus berusaha untuk melawannya tanpa beradu kekuatan. Ia harus bergerak cepat dan M.M. milih sasaran Ye Ang tepat bagi serangan-serangannya. Meskipun demikian, sebenarnya lah lawan anak muda bertubuh raksasa itu sudah eme rasa cemas bahwa ia tidak akan dapat mengimbangi K.M.M.Puan lawannya. Bukan berarti bahwa ia harus eme menangkan pertandingan. Tetapi harus dapat menunjukkan bahwa ia eme miliki K.M.M.Puan yang cukup untuk menjadi pelayan dalam. Di Arna yang lain, anak muda yang berjambang lebat itu menghadapi anak muda yang agak kekurus-kurusan. Tidak terlalu tinggi, tetapi nampaknya anak muda itu mampu bergerak tangkas sekali. Sedangkan Mahisa Pukat menghadapi seorang anak muda yang berwajah keras dan bermata tajam. Anak-anak muda Ye Ang harus menempuh pendararan itu sudah tahu bahwa yang terpenting dalam pertandingan itu bukan harus dapat mengalahkan keempat lawannya. Namun yang penting, para prajurit Ye Ang eme ngamati pendararan itu yakin, bahwa peserta pendararan itu eme miliki K.M.M.Puan yang cukup untuk eme asuki tingkat pendararan berikutnya. Lebih dari itu mereka eme-emiliki bekal yang pantas bagi seorang pelayan dalam. Pertandingan yang diselenggarakan itu bukan saja dapat eme-emantau kekuatan dan ketangkasan di Arna, tetapi dari pendadaran itu juga dapat dipergunakan untuk menilai kecerdasan seseorang. Bagaimana seseorang harus mengambil keputusan pada saat dan dengan care yang tepat? Ketika benda berbunyi sekali, maka anak-anak muda di Arna itu pun telah bersiap-siap. Kemudian terdengar benda berbunyi dua kali. Pertanda bahwa pendadaran itu pun sudah dimulai. 16 anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka bergeser mengambil arah. Sementara itu, maka 1-2 di antara mereka mulai menierang. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh tidak terhitung tinggi, tetap kokoh seperti bukit batu, dengan serta emerta telah eme-enerang lawannya dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Tetapi lawan anak muda yang bertubuh sekokoh batu itu ternyata tangkas sekali. Meskipun ia menyadari bahwa kekuatan lawannya sangat besar, tetapi ia tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Dengan tangkasnya ia menghindari setiap benturan. Tetapi dengan tiba-tiba pula, ia menyerang jika ia melihat kesempatan terbuka di sela-sela pertahanan lawannya yang terlalu bernafsu menyerang itu. Sekali dua kali serangan anak muda yang sangat tangkas itu mengenai sasaran. Tetapi anak muda yang tubuhnya sekokoh batu hitam itu seakan-akan tidak merasakan serangan itu. Ia masih saja bergerak maju tanpa menghiraukan serangan-serangan lawannya itu. Dengan demikian maka lawannya pun mulai menjadi gelisah. Serangan-serangannya seakan-akan tidak menimbulkan akibat apapun pada lawannya yang bertubuh kekar tetapi tidak terhitung tinggi itu. Meskipun demikian, lawannya termasuk seorang anak muda yang tidak cepat menjadi putus asa. Ia mulai emem bidik tempat-tempat yang berbahaya, meskipun ada beberapa bagian tubuh yang memang tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tetapi selain tempat-tempat yang terlarang itu, masih ada bagian-bagian yang akan dapat melemahkan ketahanan lawan. Dengan demikian, maka anak muda itu emem percepat geraknya. Setiap kali seakan-akan ia telah menghilang dari sasaran. Bahkan dengan loncatan tinggi dan berputar di udara. Menghindari serangan dengan kecepatan yang tinggi, namun yang kemudian dengan tiba-tiba meniarang dengan cepat pula. Betapapun kokohnya anak muda yang bertubuh sekokoh batu hitam itu, namun sentuhan-sentuhan serangan lawannya pun terasa semakin menyakitinya. Demikian pula anak muda yang bertubuh seperti raksasa itu. Meskipun lawannya hanya bertubuh sedang, tetapi ternyata cukup tangkas dan bahkan cerdik. Meskipun demikian, maka kekuatan dan ketahan tubuh anak muda bertubuh raksasa itu ememang sulit untuk diatasinya. Justru karena itu, lawan anak muda bertubuh raksasa itu ememang tidak berniat untuk berusaha emem menangkan pertandingan itu. Justru karena itu, maka ia nampak tenang. Meskipun sekali-sekali ia terdorong surut, namun ia sempat menunjukkan kemempuannya dalam melahkan huragan. Ia mampu menunjukkan betapa ia menguasai berbagai macam unsur gerak yeang bahkan kadang-kadang mengejutkan. Dengan demikian, maka lawan anak muda yeang bertubuh raksasa itu justru lebih banyak emem amarkan unsur-unsur geraknya serta kecepatannya emem ini erang dan emem menghindar. Anak muda itu emem perhitungkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia akan tetap dalam keadaan utuh baik tenaga maupun tubuhnya. Tetapi jika ia benar-benar emem benturkan kekuatannya maka ia akan kelelahan dan bahkan mungkin tulang-tulangnya akan dapat menjadi sakit sehingga dalam pertandingan-pertandingan berikutnya tenaganya akan menyusut banyak, atau tulang-tulangnya tidak akan dapat bergerak dengan tenaga utuh. Meskipun beberapa kali ia terdesak, tetapi para prajurit yang bertugas mengamatinya telah emem ujinya. Anak itu cukup cerdik karena pertandingan akan dilakukan empat kali. Di arna yang lain, anak muda yang berjambang lebat itu ternyata telah mendapat peringatan sampai dua kali. Ia tidak menghiraukan sasaran serangannya. Ia seakan-akan tidak ingat lagi bahwa ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh menjadi sasaran serangannya. Tetapi dua kali ia mengenai tempat-tempat yang seharusnya terlarang itu. Menghadapi kegarangan anak muda berjambang lebat itu, lawannya em memang agak emeng alami kesulitan. Bagaimanapun juga lawannya masih berpegang pada tatanan yang harus dihormati, sehingga ia tidak em a u m e ni erang tempat-tempat terlarang. Sementara itu mah isap bukat juga bertanding dengan lawannya. Jika diamati sepintas saja, maka nampaknya keduanya masih bertanding dengan sengitnya. Namun para prajurit yang emeng amati sejak semula telah melihat bahwa pertandingan itu sebenarnya telah selesai. Menurut penilaian mereka, mah isap bukat benar-benar em em miliki kelebihan dari kebanyakan anak muda yang ikut dalam pendadaran itu, meskipun bukan berarti lawannya sama sekali tidak berdaya. Lawannya juga seorang anak em udah em em miliki landasan yang kuat. Namun mah isap bukatlah yang em em punya kelebihan pada jarak yang agak jauh. Sementara itu, di beberapa lingkaran pertandingan, para prajurit yang bertugas telah menyatakan bahwa pertandingan telah selesai. Mereka telah dapat menilai anak-anak muda yang bertanding. Pada umumnya em mereka em memang em memiliki bekal yang cukup. Tetapi sudah tentu bahwa ada di antara mereka yang terpaksa harus tertinggal karena yang akan diterima sebanyak-banyaknya hanya 10 orang saja. Sebelum matahari mencapai puncak, maka pertandingan itu em memang sudah selesai. Anak muda yang bertubuh raksasa itu em memang telah lebih dahulu menyelesaikan lawannya. Tetapi ia bertanding pun bukan berarti bahwa lawannya akan dianggap gagal dalam pendadaran itu. Anak muda yang berjambang lebat itu pun telah em em menangkan pertandingan. Tetapi pertandingannya merupakan pertandingan yang terkeras. Lawannya masih saja ragu-ragu menghadapinya. Meskipun lawannya menjadi marah dan ingin em em balas kecurangan anak muda berjambang lebat itu dengan kecurangan, namun hatinya masih dikekang oleh ketaatannya kepada pau geran. Sementara itu anak muda berjambat lebat itu mendapat peringatan keras dari para prajurit yang mengamati pertandingan. Seorang di antara em mereka berkata yang akan mengamati sore nanti akan menilaimu dengan sangat berhati-hati, karena mereka tentu sudah mendapatkan laporan kami tentang kau. Bahkan mungkin kami berdualah yang akan mendapat tugas untuk em em ngam atim u kembali. Anak muda itu tidak menjawab. Tetapi dari kedua matanya terpancar gejolak perasaannya. Rasa-rasanya anak muda itu justru ingin em menantang kedua prajurit itu untuk em em asuki arna pertandingan. Tetapi keinginannya itu tidak terucapkan lewat mulutnya. Meskipun demikian kedua prajurit itu dapat menangkap getar itu lewat sorot matanya, sehingga keduanya justru telah mengancam pula dengan tatapan mati mereka yang tajam. Demikianlah, maka para peserta pendadaran itu em mendapat kesempatan untuk beristirahat sambil makan siang. Nanti menjelang sore, mereka harus bertanding lagi. Karena itu, maka mereka harus em em pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Beberapa orang setelah mencuci kaki, tangan, sambil menyeka keringat yang em em belasai seluruh tubuhnya, segera mencari tempat untuk beristirahat sebaik-baiknya. Ada yang berbaring di amben panjang di Serambi, ada yang duduk-duduk di kebun di bawah sejuknya pepohonan. Ada yang justru berjalan-jalan di halaman untuk melemaskan urat-uratnya, tetapi ada juga yang berniat untuk tidur barang sejenak sebelum em mereka em em persilahkan untuk makan siang. Tetapi ada juga yang em em ijit-em ijit kaki dan tangannya yang terasa menjadi sakit dan niari. Mahisap Pukat setelah em em bersihkan keringatnya dan berbenah diri, duduk di amben bambu di teritisan di belakang menghadap kebun yang rimbun oleh pepohonan. Anak muda yang bertubuh raksasa itu duduk di sampingnya. Agaknya anak muda itu masih saja em em bicarakan kekuatan Mahisap Pukat yang tidak dapat diukur dengan penalarannya. Apalagi melihat tubuh Mahisap Pukat yang sedang-sedang saja. Sudahlah desis Mahisap Pukat kenapa kau tidak berbicara tentang makan yang akan kami terima sebentar lagi. Apakah kira-kira lautnya dan apakah terlalu pedas apa tidak? Kau selalu em em lak jika aku berbicara tentang kemampuanmu yang luar biasa itu. Kenapa bertanya anak muda yang bertubuh raksasa itu? Sudahlah jawab Mahisap Pukat lihat, prajurit itu tentu em minta kita untuk makan siang. Sebenarnya lah bahwa prajurit yang berkeliling itu pun em em beritahukan bahwa makan siang sudah tersedia. Sesaat kemudian telah terdengar pula suara benda. Pertanda bahwa para peserta itu diminta untuk pergi ke dapur. Ternyata bahwa hidangan bagi mereka merupakan hidangan yang sangat baik dan lengkap. Hidangan yang em em adai bagi mereka yang sedang mengikuti pendadaran yang berat. Untuk beberapa lama maka anak-anak muda itu beristirahat lagi setelah mereka makan. Pada saatnya mereka akan tampil lagi di arna pertandingan melanjutkan pendadaran yang akan diselenggarakan di sore hari. Sementara itu, para prajurit yang mengawasi pertandingan itu pun telah bertemu dan em em bicarakan pertandingan yang baru saja selesai serta pertandingan yang akan diselenggarakan di sore hari. Sementara itu, para petugas Sandi ikut pula menyaksikan pembicaraan-pembicaraan itu untuk em em mantau keseluruhan pelaksanaan pendadaran itu. Tidak ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan paugeran yang berlaku dalam pendadaran itu. Sehingga para petugas Sandi masih tidak em mencampuri pendadaran yang sedang dilangsungkan. Namun mereka masih akan tetap mengikutinya sampai selesai. Demikianlah ketika matahari mulai turun di sisi langit sebelah barat, serta anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu sudah cukup lama beristirahat. Maka segala persiapan pun dilakukan untuk menelenggarakan pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti sebelumnya, maka delapan lingkaran yang dibatasi dengan gawar pun telah terisi. Pasangan-pasangan yang akan bertanding pun telah bersiap. Ketika becendeh berbunyi satu kali, maka semuanya pun telah bersiap. Meskipun ketegangan Yeang mencengkam seluruh arna itu tidak lagi sebagaimana pertandingan Yeang pertama, namun setiap orang yang sudah berada dalam lingkaran gawar lawe telah em memusatkan perhatian mereka kepada lawan mereka masing em asing. Demikian benda berbunyi untuk kedua kali, maka pertandingan pun segera dimulai. Masing-masing masih harus kembali melakukan penjajagan karena lawan mereka berbeda. Namun dalam beberapa saat, pertandingan pun telah berlangsung dengan sengitnya. Menghadapi lawan baru, maka setiap orang harus. Em em pergunakan care yang lain untuk melawannya sesuai dengan sikap dan tata gerak lawan mereka masing em asing. Ternyata pertandingan itu juga berlangsung cukup lama. Karena kemampuan mereka pada umumnya setingkat, maka tidak segera nampak siapakah Yeang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Anak muda yang bertubuh raksasa itu mendapat seorang lawan yang juga em em miliki kekuatan yang sangat besar. Namun kemudian ternyata bahwa dalam benturan-benturan kekuatan Yeang terjadi, anak muda bertubuh raksasa itu masih em em punya kelebihan dari lawannya. Tetapi ternyata lawannya mampu bergerak lebih cepat, sehingga kadang-kadang anak muda yang bertubuh raksasa itu terlambat mengimbangi kecepatan geraknya. Sementara itu, anak muda yang berjambang lebat itu ternyata em mendapat pengawasan yang ketat dari para prajurit yang em mengawasi NIA. Meskipun em mereka bukan prajurit-prajurit yang mengawasi NIA pada pertandingan pertama, tetapi agaknya mereka Yeang mengawasi NIA itu sudah mendapat laporan dari para pengawas sebelumnya. Di arna pertandingan yang lain, Mah Isap Pukat mendapat lawan Yeang lebih kuat, tetapi agak lebih lamban. Seperti sebelumnya, sebenarnya ia dapat menelesaikan lawannya dengan cepat. Tetapi ia tidak ingin em em buat lawannya kehilangan kesempatan berikutnya. Karena itu, maka ia dengan sengaja telah menyesuaikan diri sehingga pertandingan itu kelihatan menjadi seru dan seimbang. Tetapi seperti yang terdahulu pula, maka para prajurit Yeang mengamatinya melihat sesuatu Yeang lain pada anak muda yang bernama Mah Isap Pukat itu. Meskipun prajurit yang mengawasi NIA sebelumnya tidak em em beritahukan kepada prajurit Yeang em mengawasinya kemudian, namun prajurit yang mengawasi NIA kemudian itu telah dapat menangkap kelebihan Mah Isap Pukat. Seperti para pengawas sebelumnya, prajurit itu pun mengerti bahwa Mah Isap Pukat dengan sengaja em em biarkan lawannya menunjukkan bahwa ia mampu em em berikan perlawanan yang baik. Anak muda Yeang satu ini agaknya em em miliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda sebaik hanya seorang di antara para pengawas itu berbisik kepada kawannya. Kawannya em em nganggu kecil. Katanya ya. Aku melihat kelebihan itu. Tetapi ia tidak em a um em buat lawannya malu atau kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Jika saja ada sepuluh orang seperti anak muda itu, em a ka mereka akan dapat menjadi tulang punggung kekuatan pelayan dalam di Istana Singasari Desis Prajurit yang pertama. Ternyata dalam pertandingan berikutnya kelebihan Mah Isap Pukat semakin nampak betapapun ia tidak sengaja em em perlihatkan. Meskipun kadang-kadang ia em em berikan kesempatan lawannya em em nainya dengan serangan-serangan Yeang keras dan cepat, namun Mah Isap Pukat sering lupa tidak em menunjukkan bahwa ia menjadi kesakitan oleh serangan itu. Sementara itu, para prajurit itu pun sempat melihat bahwa Mah Isap Pukat sering tidak em em pergunakan kesempatan untuk menghindar atau em menangkisnya. Seperti pertandingan Yeang pertama, maka Mah Isap Pukat bukanlah orang yang mendahului para peserta yang lain untuk mengalahkan lawannya bertanding. Tetapi ia justru em em biarkan lawannya bertanding sampai kesempatan yang hampir berakhir. Menjelang senja maka pertandingan di hari pertama pun telah berakhir. Para peserta kemudian bergantian telah pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri mereka pun kemudian menebar untuk beristirahat sambil em em bawa mangkuk minuman hangat serta makanan. Angin senja bertiup perlahan-lahan meniegaran tubuh para peserta pendadaran. Sambil menghirup minuman hangat, satu dua mereka duduk sambil berbincang. Meskipun mereka baru saja berhadapan dalam pertandingan, namun mereka tidak benar-benar menjadi bermusuhan. Kecuali anak. Anak muda Yeang pernah bertanding melawan anak muda yang berjambang lebat itu. Kekasaran anak muda berjambang lebat itu em em biwat lawannya benar-benar em menganggapnya sebagai seorang musuh. Mahisa Pukat pun duduk pula bersama dua orang peserta yang lain diserambi. Seorang di antara mereka adalah anak muda yang bertanding melawannya pada kesempatan pertama. Terima kasih telah menonton!